Baik, seluruh hadirin dapat duduk dengan nyemang kembali Acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan Sambutan pertama adalah sambutan dari ketua pelaksana Kepada saudari Belgia, waktu dan layar kami persilakan Baik, terima kasih kepada MC Rimi Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastur, Nama Budaya, Salam Bubajikan Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena kehendaknya lah kita semua dapat berkumpul dengan sehat Dan sejahtera dalam forum diskusi online ini Perkenalkan, saya Belgia selaku ketua pelaksana Dalam acara fokus grup diskusian kajian nasional 2021 Memwakili teman-teman panitia lainnya Yang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada kedua panelis kami yang telah hadir Untuk menjadi pembimbing teman-teman semua Dalam melaksanakan diskusi kajiannya Terima kasih kepada Dr. Wiewik Atas kehendaknya menjadi panelis dalam acara kami Dan terima kasih juga kepada Dr. Romi Telah menyelamatkan waktunya untuk hadir bersama kami Terima kasih juga kepada teman-teman Kelompok kajian yang selama satu bulan ini Telah saling berdiskusi dan mengerjakan kajian bersama Meskipun banyak tantangan dan hambatan Tentu tidak bisa dipungkiri Namun dengan terbitnya kajian teman-teman Akan menjadi hasil karya terbaik kalian Yang terangkan seumur hidup Kalian semua hebat Dan teman-teman harus bangga dengan diri sendiri Silahkan teman-teman untuk tepuk tangan Dan beri reaksi sebagai bentuk apresiasi Bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat Terima kasih kami telah menjadikan kesempatan ini Acara kajian nasional sebagai wadah belajar Untuk teman-teman untuk hal-hal yang baru Kami dari Panitia memohon maaf Atas kesalahan dan kekurangan kami Tentu pelaksanaan acara ini Masih jauh dari kata sempurna Namun tentu masih ada ruang Untuk bisa memperbaiki diri Sehingga terima kasih atas saran-saran kepada teman-teman Dan juga kepada panelis yang telah terlibat Akhir kata saya ucapkan selalu berdiskusi Maksimalkan kesempatan ini dengan baik Mari kita ciptakan ruang diskusi yang interaktif dan sehat Terima kasih atas perhatiannya Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih banyak kepada Saudari Belgia Selamat menunjuknya adalah Sambutan dari Kepala Departemen Kajian Strategis Kepada Saudari Siti Nur Syahreina Dipersilakan Baik, terima kasih banyak keringi atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saya ucapkan selamat pagi Dok Romi, T. Zahra Serta kakak-kakak BPI Dan teman-teman semua Perkenalkan Saya Siti Nur Syahreina Alhamdulillah saat ini diamanahi Sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis KBI Makasi 2021 Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Dok Romi Yang telah berkenan menyukseskan Teman-teman kajian strategis Dan atau ilmu online Dari seluruh PCI Makasi Yang sudah turut serta dalam asyara ini Mulai dari pembuatan kajian Hingga yang akan kita laksanakan hari ini Yaitu sesi FGT Semoga apa yang sudah teman-teman jalankan Menjadi amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat Untuk teman-teman Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pantia Atas seluruh kerja kerasnya Susah senangnya berdinamika di kasat PBI Makasi Semoga menjadi amal ibadah dan menjadi pengalaman Yang dapat membantu teman-teman nanti Di dalam praprofesi Atas segala kekurangan dalam peraksaan acara ini Saya memohon maaf Dan semoga diskusi yang kita laksanakan hari ini Dapat berjalan dengan lancar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada MC Terima kasih kepada Kepala Departemen Kajian Strategis PBI Makahi 2021 Selanjutnya Yaitu sambutan dari Ketua Umum PBI Makahi 2021 Kepada Saudari Zahratul Jana Layar dan tempat kami persilakan Baik terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Yang terharumat Panelis kita pada hari ini Untuk fokus Grup Diskusian Kajian Nasional 2021 Dr. Hewan Iwibakja Dr. Hewan Orami Muhammad dari MUFA MSI Terima kasih dokter Atas kesempatan Kehadirannya pada hari ini Untuk menjadi analis Pada fokus Grup Diskusian Kajian Nasional Yang terhormat Badan Pengawas Mokahi Serta peserta Kajian Nasional Dari setiap Departemen Kajian Strategis Di Pengurus Cabang Mokahi Saya ucapkan Selamat datang dan Selamat pagi Teman-teman Selanjutnya Yang terhormat kepada Panitia Kajian Nasional Mokahi 2021 Departemen Kajian Strategis PBI Mokahi Segala puji dan syukur Atas kehadirat Allah Sebuah ta'ala Yang telah memberikan rahmat Dan karunianya kepada kita Sehingga dengan rahmat Dan nikmatnya Kita dapat berkumpul Secara daring Pada kesempatan kali ini Untuk pelaksanaan Puncak dari Kajian Nasional Mokahi Salam dan salam Tidak lupa kita sampaikan Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Saya Zara Tujana Mewakili dari teman-teman PBI Mokahi Mengucapkan terima kasih banyak Dari Panitia Pelaksana Dan juga Kada peserta Kajian Nasional Mokahi Dari setiap Perwakilan cabang Kajian Departemen Kajian Strategis Atau Keilmuan sejenis Dari setiap cabang Untuk Teribat aktif Dalam perlaksanaan Kajian Nasional ini Yang telah Berkumpulkan Lebih satu bulan terakhir Dalam bidang keteringan Harapannya disini cabang Untuk aktif Dari Departemen Kajian Strategis Sehingga teman-teman Bisa mengintegrasikan Suara teman-teman Di Mokahi Dari berbagai Platar belakang Daerah Sehingga bisa menghasilkan Hasil kajian Yang nantinya bisa Kita validasi Dengan para ahli Tentunya para panelis Yang telah hadir pada hari ini Dan juga Menghasilkan kajian Yang tentunya bisa kita Terbitkan nantinya Harapannya disini Dari kajian Nasional Yang merupakan Salah satu program Dari Departemen Strategis PBI Mokahi Dapat berjalan Dengan lancar Hingga akhir nanti Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viva Veteriner Indonesia Viva Veteriner Indonesia Terima kasih Kepada Ketua Umum PBI Mokahi 2021 Selanjutnya Acara FGD Pada hari ini Akan dipandu Oleh moderator Nah Moderator kita Pada hari ini Adalah Kak Siti Nursheh Reina Yaitu Selaku Kepala Departemen Kerjian Strategis 2021 Beliau Adalah Salah satu Mahasiswi Angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada Untuk Waktu dan layar Kepada Kanui Dipersilakan Terima kasih Banyak Rini Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Sosyastu Nama Budaya Salam Kebajikan Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Datang Di sesi FGD Kajian Nasional Imakahi 2021 Yang diselenggarakan Oleh Departemen Kajian Strategis PB Imakahi Yang terhormat Panalis kita Pada hari ini Dr. Hewan Retno Dewi Yuyik Bajah Dan Dr. Hewan Romy Mohamad Dari Mufa SKH MSI Yang terhormat Ketua Umum PB Imakahi Kak Zaratul Jannah Dan Pimpinan BPI Serta Seluruh Peserta FGD Perkenalkan Saya Siti Nusya Harina Dari Departemen Kajian Strategis PB Imakahi 2021 Sebagai Moderator Untuk Acara hari ini Dengan Mengangkat Isu Regulasi Dalam bidang Dokter Hewan Kami Mendalami Berbagai Bidang Diantaranya Konservasi Satwa Liat Kesejahteraan Hewan Dan Keprofesian Veteriner Acara ini Akan kita Laksanakan Dalam 3 sesi Sesuai dengan Apa yang sudah Kami lantirkan Pada petunjuk Teknis Yang sudah Kami kirimkan Kepada Penalis Dan Peserta Diawali Dengan Perwakilan Kelompok Kajian Yang akan Memaparkan Hasil Kajian Yang telah Dibuat Selama Satu Bulan Kebelakang Kemudian Di sesi Satu Menanggapi Mengenai Isi Kajian Masing-masing Di sesi Selanjutnya Atau sesi Dua Kelompok Yang berbeda Tema Dapat Menanggapi Dan Bertanya Mengenai Isu Dan Kajian Yang telah Digali Terakhir Di sesi Tiga Panelis Kita akan Menyampaikan Komentar Tanggapan Serta Saran Atau Rekomendasi Mengenai Isi Kajian Pada Sesi Ini Juga Teman-teman Semua Dapat Bertanya Atau Menanggapi Apa Yang Disampaikan Oleh Panelis Sehingga Timbul Diskusi Interaktif Dengan Para Panelis Kami Harap Dengan Dilaksanakannya Sesi FGD Ini Kajian Yang Telah Teman-teman Buat Dapat Tervalidasi Oleh Ahli Yang Telah Hadir Pada Kesempatan Hari Ini Tanpa Berlama-lama Lagi Saya Akan Memperkenalkan Penansi Kita Pada Hari Ini Silahkan Operator Untuk Ditambilkan Sepinya Baik Yang Pertama Adalah Dokter Hewan Predno Dewi Wihik Bagja Beliau Adalah Ketua Umum PB PDHI Tahun 2006 Sampai Dengan 2010 Dan Tahun 2010 Hingga Tahun 2014 Merupakan Anggota Komisi Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-20 Kesma Fed Pada Badan Senderisasi Nasional Dan Merupakan Anggota Tim Pangkaji Lembaga Konservasi Pengetahuan Beliau Dalam Etika Veteriner Kesehatan Hewan Dan Legislasi Veteriner Tidak Perlu Diragukan Selanjutnya Adalah Dokter Hewan Romi Muhammad Dari MUFA SKH MSI Beliau Merupakan Dosen Mude Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Yang Mengampu Mata Kuliah Kesma Veteriner Epidemiologi Dan Ekonomi Veteriner Ilmu Zoonosis Keserawan Dan Lain-lain Beliau Merupakan Ketua Umum Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga Pada Tahun 2016 Sampai Tahun 2017 Dan Termasuk Dalam Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Air Langga Tahun 2016 Hingga Tahun 2017 Dokter Romi Juga Aktif Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Selama 2021 Lalu Sungguh Luar Bisa Sekali Baik Saya Selamat Pagi Dokter Romi Selamat Pagi Dok Selamat Pagi Adik-adik Semuanya Salam Sehat Oke Apa Kebar Dokter Ya Syukur Alhamdulillah Kabar Baik Semoga Kabar Baik Juga Meliputi Adik-adik Semuanya Yang ada Dalam FDD Hari Ini Amin Baik Terima Kasih Banyak Dokter Akan Saya Lanjutkan Nah Selanjutnya Kita Masuk Pada Sesi FGD Topik Pertama Pada Materi Ini Kita Akan Membahas Mengenai Konservasi Satu Liar Pada Topik Ini Terdapat Dua Kelompok Kajian Yaitu Kelompok Satu Terdiri Dari Teman-teman Dari Universitas Pajajaran Dan Universitas Wijayakusuma Surabaya Dan Kelompok Dua Terdiri Dari Teman-teman Dari Universitas Brawijaya Tanpa Berlama-lama Lagi Saya Persilakan Kepada Perwakilan Kelompok Satu Untuk Memaparkan Hasil Kajiannya Selama 15 Menit Waktu Dan Layar Saya Persilakan Oke Kepada Teman-teman Dari Unpad Dan WKS Mungkin Apabila Belum Bisa Share Skin Apakah Bisa Dibantu Oleh Panitia Sambil Menunggu Share Skin Boleh Teman-teman Dari Unpad Untuk Dibuka Dulu Sesi Pemaparannya Baik Terima kasih Banyak Kandung Atas Kesempatannya Sebelumnya Perkenalkan Teman-teman Semua Kami Dari PC Unpad Dan Juga WKS Akan Membahas Mengenai Poin Tentang Regulasi Di Bidang Konservasi Terima Terima kasih Sampali Lalu Lalu Kazufa Aisyah Lalu Ada Kanut Faiza Safinas Lalu Ada Maulida Ahmad Lalu Ada Anestasia Fitri Lalu Ada K Brian Christian Ada Sara Fajrian Nisa Dan Ada Nabila Sedangkan Untuk Teman-teman Dari PCIW KS Ada K Umir Rahayu Dan 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 Denisa Rosaria Nama-nama Tersebut Berwakan Nama-nama Yang Berpartisipasi Dalam Pembuatan Kajian Ini Oke Baik Mungkin Untuk Kajian Yang Telah Kami Buat Membahas Lima Poin Yaitu Yang Pertama Mengenai Perdagangan Ilegal Satu Liar Yang Kedua Alasan Mengapa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Harus Direvisi Lalu Yang Ketiga Bagaimana Para Dokter Hewan Dalam Regulasi Bidang Konservasi Yang Keempat Yaitu Pihak Yang Terus Serta Dalam Perlindungan Satu Liar Dan Yang Terlah Rekomendasi Revisi UU Nombor 5 Tahun 1990 Untuk Poin Pertama Sendiri Yaitu Perdagangan Ilegal Satu Liar Seperti Yang Kita Ketahui Keanekaragaman Satua Di Indonesia Sangatlah Berlimpah Berdasarkan Data Profauna Indonesia Memiliki 515 Jenis Mamalia 384 Jenis Purung 173 Jenis Amfibi Dan Termasuk 259 Jenis Satu Indemik Yang Hanya Menjami Puan Tentu Akan Tetapi Karya-Karagaman Satu Ini Terancam Karena Adanya Praktif Perdagangan Ilegal Satu Liar Atau PSL Dimana Sebanyak 95% Satu Yang Diperjual Berikan Berasal Dari Tangkapan Perbuluan Ilegal Praktif Perdagangan Ilegal Satu Liar Ini Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Yang Pertama Faktor Ekonomi Faktor Ini Dengan Sejumlah Uang Apabila Mereka Bersedia Memburu Satu Liar Di Sana Lalu Poin Faktor Kedua Yaitu Faktor Hiburan Faktor Hiburan Ini Sering Dijumpai Pada Keseharian Masyarakat Yaitu Seperti Pada Petunjukan Topeng Monyet Parade Sirkus Dan Lain-lain Yang Melibatkan Satu Liar Lalu Yang Ketiga Faktor Lingkungan Perombakan Hutan Atau Pengalih Fungsi Lahan Menyebabkan Hilangnya Habitat Satu Liar Yang Berakibat Dapat Terjadi Konflik Antara Satu Liar Dengan Manusia Lalu Yang Keempat Faktor Bahan Narkoba Terdapat Satu Liar Yang Digunakan Sebagai Bahan Dasar Narkotika Oleh Para Pelaku Kejahatan Yaitu Sisi Kering Sebagai Campuran Obat Psikotropika Dan Yang Terakhir Faktor Hukum Hukum Yang Mengatur Tentang Perdagangan Ilegal Satu Liar Masih Terbilang Wabu Karena Peraturan Tersebut Hanya Mencakup Satu Liar Yang Dilindungi Dan Tidak Mencatungkan Klasifikasi Satu Apa Saja Yang Dilindungi Apendix Dan Hewan Yang Tertera Pada Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora Mekanisme Pelaporan Bagi Masyarakat Dan Penyidik Pun Belum Kenaikan Atau Peningkatan Sebanyak 115 Ekor Atau 112 Komat Kepersian Dari 106 Ekor Menjadi 225 Ekor Lalu Yang Selanjutnya Poin Kedua Yaitu Alasan Mengapa UU Ini Harus Direvisi Alasan Yang Pertama Yaitu Belum Menyebarkan Deskripsi Tindak Kejahatan Ringan Hingga Berat Serta Hukum Tindak Pidana Atau Tindak Kejahatan Bisa Dibagi Menjubat Dorasi Hukuman Menurut Buku Hukum Pidana Karya Ajen Rambling Hal Penting Untuk Menetapkan Berat Ringannya Pidana Adalah Penilaian Dari Semua Situasi Dan Kondisi Yang Relevan Dari Tindak Pidana Yang Besakutan Menurut Tobing 2012 Akan Tetapi Kami Menilai Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1960 Belum Menjabarkan Deskripsi Tindakan Kejahatan Ringan Terdapat Beberapa Tindak Kejahatan Terkait Perdagangan Legal Satual Liar Menurut Dewi 2016 Yang Dapat Menjadi Acuan Dalam Penentuan Deskripsi Tindak Kejahatan Yaitu Yang Pertama Perburuan Tradisional Untuk Dikonsumsi Yang Biasa Dilakukan Oleh Sukup Dalaman Lalu Yang Kedua Perburuan Tradisional Seperti Kulit Yang Biasanya Diberangkan Sebagai Bahan Baku Tas Baju Diasan Oleh Penduduk Asli Yang Ketiga Pengumpul Dan Penjual Jenis Satual Liar Tentu Yang Keempat Penjual Produk Dari Satual Daging Seperti Daging Kulit Cula Dan Gading Dan Yang Kelima Perburuan Yang Pertujuan Untuk Memerkan Satual Liar Kepada Wisatawan Alasan Yang Kedua Melendiri Konservasi U Nomor 5 Tahun 1990 Hanya Memberikan Pelindungan Bagi Satual Liar Dilindungi Berikut Dengan Sanksi Bidana Bagi Para Pelanggar Namun U Tersebut Belum Mengatur Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kejahatannya Padahal Kejahatan Terhadap Satual Liar Dilindungi Sangat Mungkin Dilakukan Oleh Pihak Korporasi Karena Nilai Ekonomis Dari Satual Liar Sendiri Sangat Tinggi Kategorisasi Perlindungan Spesies Hanya Membagi Dua Kelas Yaitu Dilindungi Dan Juga Tidak Dilindungi Sedangkan Untuk Kategori Satual Liar Tidak Dilindungi Tidak Ada Ketentuan Aturan Dan Saksi Terhadap Pelanggaran Yang Menyangkut Spesies Ini Hal Tersebut Meningkatkan Ancaman Satual Liar Yang Satusnya Tidak Terancam Bahaya Kemunahan Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Men LHK Setien 1 Garis Miring 6 Garis Miring 2018 Menjelaskan Bahwa Dari Seluruh Jenis Buruh Yang Ada Di Dunia 1.771 Jenis Berada Di Indonesia Selain Itu Peraturan Ini Mencatumkan Satual Lain Yang Dindungi Dari Berbagai Kelas Hal Ini Menunjukkan Sebagai Banyaknya Satual Daring Dindungi Yang Ada Di Indonesia Poin Ketiga Yaitu Rendahnya Sanksi U Nomor 5 Tahun 1960 Hanya Membatasi Denda Sampai Dengan 200 Karena Keuntungan Yang Diperoleh Dari Para Pelaku Perdagangan Ilegal Satual Nominalnya Jauh Lebih Besar Hingga Miliaran Rupiah Dengan Kata Lain Risiko Yang Diterima Oleh Pelaku Kejahatan Yang Ditangkap Lebih Rendah Dari Ketungan Yang Didapat Dari Penjualan Satual Alasan Yang Keempat Yaitu Relevansi Yang Sudah Tidak Lagi Sesuai Dengan Keadaan Saat Ini Sejak UU Nomor 5 Tahun 1950 Disahkan Hingga Saat Ini Belum Ada Penyesuaian Ancaman Pidana Denda Yang Diberikan Sehingga UU Ini Belum Mampu Mengakomendasi Perkembangan Kejahatan Satual Liar Selain Itu Seiring Perkembangan Aktivitas Masyarakat Dapat Menyebabkan Rusakan Lingkungan Yang Mengarah Pada Kepunahan Menurut Ketua Institute Of Sustainability Earth And Resource Karena Praktik PISL Atau Pedagangan Ilaga Satual Liat Terus Menambung Tinggi Lalu Poin Yang Ketiga Itu Mengenai Peran Dokter Hewan Dalam Regulasi Bidang Konservasi Peran Dokter Hewan Yang Pertama Yaitu Penelola Penularan Penyakit Sinosis Menurut Cikata Dan Adisa Smito Tahun 2020 60% Dari Penyakit Emaging Infectious Disis Bersifat Sinosis Dan 72% Di antaranya Kesumber Dari Satual Liar Dokter Hewan Berperan Sebagai Kontrol Utama Penyakit Sinosis Khususnya Pada Satual Liar Dengan Mencegah Terjadinya Siklus Penyakit Sinosis Melalui Pemeriksaan Kesehatan Satual Liar Hingga Habitat Konservasi Itu Sendiri Peran Yang Kedua Yaitu Perjagaan Perdagangan Legal Satual Liar Yang Dilindungi Lalu Lintas Perdagangan Satual Liar Yang Terus Berjalan Mengakibatkan Berkurangnya Populasi Satual Liar Terutama Satual Liar Yang Dilindungi Populasi Yang Terus Berkurang Akan Mengakibatkan Kepunahan Yang Pengaruh Besar Pada Kesempatan Ekosistem Lalu Peran Yang Ketiga Yaitu Sosialisasi Terkait Kesediaan Hewan Menurut Data Profauna Pada tahun 2015 Terjadi Kenaikan Kasus Perdagangan Satual Liar Yang Dilindungi Sebanyak 70% Dan Menurut Data Garda Satual Indonesia Pada tahun 2015 Terjadi Kekerasan Terhadap Satual Liar Sebanyak 103 Kasus Hal Tersebut Menunjukkan Bahwa Masih Minimnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Kesejahteraan Hewan Oleh Karena Itu Dokter Hewan Memiliki Peran Sosialisasi Kesejahteraan Hewan Kepada Masyarakat Peran Yang Keempat Yaitu Pembuatan Dan Pengembangan Regulasi Bidang Konservasi Dokter Hewan Memahami Metode Identifikasi Satual Liar Bagaimana Habitat Yang Ideal Bagi Satual Liar Penyakit Apa Saja Yang Dapat Terjadi Baik Pada Satual Tersendiri Maupun Yang Dapat Menular Ke Manusia Atau Zunosis Serta Ancaman Yang Terjadi Pada Satual Liar Di Wilayah Konservasi Lalu Perannya Kelima Yaitu Dalam Pengawasan Ekspor Import Dalam Perdagangan Satual Liar Dokter Hewan Memiliki Begunang Untuk Melaksanakan Tindakan Karantina Satual Liar Yang Diekspor Dari Dan Keluar Indonesia Yaitu Dokter Hewan Karantina Menurut PP Nomor 82 Kesehatan Yang Menjadi Persyaratan Dalam Ekspor Satual Liar Pemeriksaan Surat Surat Dan Juga Beranggungjawab Terhadap Pemeriksaan Klinis Satual Liar Tersebut Hingga Perakuan Karantina Itu Sendiri Poin Yang Keempat Yaitu Pihak Yang Turut Serta Dalam Perhitungan Satual Liar Kami Menilai Terdapat Beberapa Pihak Atau Stakeholder Yang Berperan Dalam Perhitungan Satu Liar Yang Pertama Yaitu Pemerintah Dalam UU Nomor 5 Tahun 1950 Pasal 5 Tertera Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dilakukan Melalui Kegiatan Yang Pertama Yaitu Pelindungan Sistem Penyaga Kehidupan Lalu Yang Kedua Itu Pengawetan Kanekarga Menjadi Setumbuhan Dan Satwa Besar Ekosistemnya Dan Yang Ketiga Yaitu Pemanfaatan Secara Kanekaragaman Jenis Satwa Beserta Ekosistemnya Yang Terbagi Menjadi Dua Jenis Yaitu Insitu Dan Juga Exitu Upaya Pengawetan Jenis Satwa Ini Dilakukan Oleh Pemerintah Dengan Menggolongkan Satwa Dalam Dua Jenis Yaitu Satwa Yang Dilindungi Dan Satwa Yang Dilindungi Satwa Yang Dilindungi Digolongkan Kembali Menjadi Satwa Dalam Bahaya Kekunahan Dan Satwa Yang Populis Sejarah Kemudian Dalam Pasal 11 Dijelaskan Bahwa Pengolongan Jenis Satwa Yang Dilindungi Bertujuan Untuk Menjegah Agar Kekunahan Satwa Tidak Terjadi Lalu Stakeholder Atau Pihak Yang Kedua Yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Atau BKSDA Tugas Poko BKSDA Adalah Melakukan Penyelanggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya Di Cagar Alam Suka Marga Satwa Taman Yusuf Alam Dan Taman Buru Serta Koordinasi Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Dan Kaus Sistem Esensial Bagi Ketentuan Peraturan Pengundang Undangan Bentuk Pelindungan Dari BKSDA Yaitu Yang Ketama Melakukan Patroli Dan Monitoring Terhadap Satwa Yang Kedua Menjalin Kerjasama Dengan Masyarakat Yang Ketiga Memasang Papan Himbawan Dan Melakukan Penyeluhan Dan Yang Keempat Yang Terakhir Melakukan Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum Pihak Ketiga Yaitu Kepolisian Pelindungan Satwa Liar Oleh Aparat Penegak Hukum Seperti Polisi Memiliki Keunangan Untuk Memberantas Kegiatan Ilegal Terhadap Satwa Liar Dengan Menangkap Oknum Oknum Yang Terlibat Dalam Kegiatan Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilugi Yang Diperjual Belikan Di Pasar Hewan Yang Merupakan Bentuk Kejasama Dengan Pihak BKS SDA Lalu Pihak Yang Keempat Itu Tentunya Dokter Hewan Seperti Yang Sudah Dijelaskan Pada Poin Sebelumnya Medik Konservasi Memiliki Tujuan Di Antarnya Sebagai Berikut Yang Pertama Itu Upaya Pelestarian Jenis Populasi Dan Habitat Satwa Liar Indonesia Melalui Intervensi Medik Veterinar Lalu Yang Kedua Memetakan Status Medik Konservasi Dan Epidemiologi Satwa Indonesia Lalu Yang Ketiga Mengantisipasi Munculnya Penyakit Hewan Baru Yang Berasal Dari Satwa Liar Lalu Yang Keempat Itu Meningkatkan Manajemen Medik Konservasi Pada Lembaga Konservasi Yang Kelima Yaitu Masyarakat Umum Dalam Upaya Pelindungan Satwa Liar Masyarakat Turut Andil Terutama Pada Tahun 2012 Membuat Suatu Call Center Di 74 Balai Besar Teman Nasional Dan Balai Konservasi Atau BKSDA Di Seluruh Indonesia Call Center Ini Bisa Di Hubungi Oleh Masyarakat Yang Melihat Suatu Kasus Atau Tindakan Perdagangan Laga Satwa Liar Pihak Yang Lain Yaitu Universitas Universitas Dalam Upaya Pelindungan Satwa Liar Ini Difokuskan Kepada Bidang Edukasi Menurut Pakar Konservasi Satwa Liar UGM Atau Universitas Kejamada Yaitu Dr. Muhammad Ali Ibron SUTMSC Perlu dilakukan edukasi Kepada masyarakat Mengenai penanganan Satwa Liar Kepada masyarakat Dan perusahaan Yang beroperasi Kawasan Sekitar Hutan Demi Mencegah Adanya Konflik Antara Satwa Liar Dan Manusia Lalu Yang Terakhir Adalah Organisasi Mempabilita Atau Non-Governmental Organization Atau NGO Contoh NGO Yang berperan Dalam Perlindungan Satwa Liar Yaitu Provauna Greenpeace Dan juga UWF Contoh Pelindungan Yang diberikan Oleh NGO Atau Organisasi Non-Pemerintah Ini Diantaranya Ranger Provauna Yang melakukan Perlindungan Routine Lalu Penguatan Persibasi Masyarakat Lokal Dalam Perlindungan Satwa Liar Hingga Edukasi Dan Kampanye Ketiga Peran Ini Merupakan Peran Yang Dilakukan Oleh Provauna Poin Yang Kelima Yang Terakhir Yaitu Rekomendasi Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Berdasarkan Pembahasan Di Atas Kami Melihat Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1990 Harus Segera Derevisi Oleh Karena Itu Kami Sangat Merekomendasikan Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Yang Mencakup Beberapa Hal Berikut Yang Pertama Menjebarkan Deskripsi Kejahatan Dengan Yang Keberat Yang Kedua Mencatupan Hukuman Yang Harus Ditanggung Setiap Level Kejahatan Yang Ketiga Memperkuat Perlindungan Terhadap Satual Di Wilayah Konservasi Yang Keempat Memperluas Kategorisasi Perlindungan Spesies Dengan Tidak Membatasi Perlindungan Satwa Hanya Pada Spesies Yang Dilindungi Agar Perlindungan Merata Pada Sama Spesies Baik Yang Dilindungi Maupun Tidak Dilindungi Selain Itu Kami Juga Merekomendasikan Tindakan Yang Dapat Dilakukan Sebagai Upaya Menekan Terjadinya Perdagangan Delegal Satual Di Indonesia Melalui Edukasi Masyarakat Di Antaranya Yang Pertama Merangkul Berbagai Lapisan Masyarakat Agar Tentanya Suatu Kondisi Di Mana Dapat Mengalami Dan Yaitu Mendukung Riset Penelitian Dan Penelitian Dalam Penanganan Serta Pemberantasan Kasus Pemeliharaan Satu Oleh Legal Secara Transparan Dan Dapat Diakses Oleh Masyarakat Mungkin Sekian Pemaparan Kajian Bersama UNPAD Dan WKS Mohon Maaf Apabila Terdapat Kesalahan Kata Saya Kemalikan Kepada Moderator Terima 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 Ternyata Polemik Dari Perdagangan Satu Liar Baik Kita Lihat Selanjutnya Dari sudut Pandang Teman-teman Kelompok 2 Dari Universitas Brawijaya Kepada Perwakilan Kelompok 2 Saya Persilahkan Untuk Memaparkan Hasil Kajian Selama 15 Menit Waktu Dan Layar Saya Persilahkan Sambil Menunggu Share Screen Oleh Operator Bisa Dimulai Perkenalan Dulu Kak Lutfi Saya Persilahkan Baik Sebelumnya Suara Saya Dengar Jelas Kak Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya Mohon maaf Saya Tidak Bisa On Camp Jadi Disini Kami Dari Universitas Brawijaya Akan Memaparkan Hasil Dari Gajian Kami Terkait Revisi Undang-Undang Konservasi UU Nomor 5 Tahun 1990 Jadi Untuk Anggotanya Berikut Next Oke Jadi dimulai Di abstraknya Berbagai hambatan Dalam melakukan Suatu proses Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penganiayaan Hewan Dapat Dipengaruhi Pemikiran Oleh Masyarakat Dimana Manusia Menganggap Bahwa Hewan Langka Atau Hewan Lindungi Hanyalah Hal Yang Biasa Atau Hal Sepele Penerapan Sanksi Kepada Pelaku Kejahatan Melakukan Penganiayaan Hewan Yang Dilindungi Hingga Saat Ini Belum Adanya Kepastian Hukum Dalam Menerapkan Atau Memberi Sanksi Yang Sesuai Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Para Pelaku Kejahatan Penganiayaan Hewan Langka Tersebut Penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem Undang-Undang Tersebut Menyebutkan Pada Pasal 40 Ayat 2 Bahwa Apabila Melanggar Pasal 21 Ayat 1 Dan Ayat 2 Serta Pasal 3 Pasal 33 Ayat 3 Dapat Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Dan Denda Paling Banyak 100 Juta Rupiah Sanksi Tersebut Dinilai Sangat Tendah Dibandingkan Resiko Yang Akan Dihadapi Oleh Generasi Anak Sucu Di Masa Yang Akan Datang Serta Benda Tidak Sebanding Dengan Harga Jual Yang Hewan Dieksploitasi Oleh Karena Itu Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Perlu Dilakukan Sebab Masih Adanya Kelemahan Pada Penerapan Dan Terjadi Tumpang Tinggi Pada MK Nomor 35 Garis Miring PUU X 2012 Serta Faktor Lainnya Next Nah Untuk Isi Kajiannya Adalah Indonesia Menatapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Sebagai Pengaturan Yang Menampung Dan Mengatur Secara Menyeluruh Mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Undang-Undang Ini Mengatur Tentang Perawatan Pelestarian Dan Pemanfaatan Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Hayati Di Dalamnya Yang Mencakup Penyidikan Dan Ketentuan Pidana Perburuan Dan Penyeluruan Depan Satu Oliar Di Indonesia Masih Sering Terjadi Akibat Hal Tersebut Keseimbangan Ekosistem Punahnya Berbagai Satwa Endemik Indonesia Dengan Berbagai Kasus Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Ini Negara Telah Dirungkan Pulauan Triliun Perlunya Memutus Rantai Kejahatan Perburuan Satu Liar Mulai Dari Pemodel Pemburu Pengumpul Pedagang Serta Pihak-pihak Yang Berwenang Misalnya Aparat Yang Oknum-oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Kesejahteraan Hewan Yang Dieksploitasi Umumnya Dalam Tingkatan Rendah Misalnya Pada Saat Proses Penangkapan Pengandangan Dan Lain-lain Satwa Liar Yang Diperjual Belikan Atau Secara Illegal Juga Dapat Duit Potensi Menyebarkan Zonosis Kemanusia Dikarenakan Tidak Melalui Proses Screening Kesehatan Yang Baik Selanjutnya Pidana Yang Mengatur Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Konservasi Hanya Berupa Penjara 1-10 Tahun Atau Denda 50-200 Juta Terhitung Sangat Rendah Dibandingkan Dibandingkan Resiko Yang Akan Dihadapi Oleh Generasi Indonesia Di masa yang akan Datang Hal tersebut Tidak Sebaik Dengan Harga Jual Hewan Yang Dieksploitasi Sehingga Kurang Memberikan Efek Jera Dan Memancing Pihak Lain Untuk Melakukan Hal Yang Serupa Selain Itu Undang Undang Ini Terkait Tempang Tinggi Dengan Regulasi MK No.35 Garing PNU X Garing 2012 Yang Menjelaskan Bahwa hutan Adat Beserta Isinya Diberikan Secara Keseluruhan Kepada Adat Hutan Adat Bukan Lagi Minut Negara Berbeda Dengan Undang Undang No.5 Tahun 1990 Pada Undang Undang Tersebut Belum Jelas Pemataan Mengenai Hutan Apa Yang Perlu Diberikan Saksif Tegas Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Isinya Hutan Adat Tidak Disebutkan Pada Undang Undang No.5 Tahun 1990 Sehingga Belum Ada Kejelasan Regulasi Hukumnya Hanya Disebutkan Pada Undang Undang Tersebut Adalah Taman Nasional Taman Tanaya Dan Taman Wisata Alam Masih Banyaknya Kendala Yang Dialami Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Sumber Daya Alam Terkait Kewenangan Substansi Hukum Struktur Faktor Penegak Hukum Fasilitas Serta Hubungan Terhadap Masyarakat Dan Kultur Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Antara Lain Masih Terdapat Kelemahan Dalam Undang Undang No.5 1990 Baik secara Kualitatif Maupun Kuantitatif Dalam Faktor Penegak Hukum Masih Next Masih Terdapatnya Kurang Kekurangan Baik secara Kualitas Maupun Kuantitas Dari Penegak Hukumnya Itu sendiri Dan Kurangnya Sarana Dan Prasarana Pendukung Dalam Kegiatan Perlindungan Hewan Dalam Faktor Masyarakat Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Dan Taraf Hidup Masyarakat Sehingga Kurangnya Kesadaran Untuk Berkontribusi Mengasarikan Alam Dan Dalam Hal ini Adalah Satolian Dalam Faktor Kebudayaan Masih Adanya Perubahan Pola Kehidupan Dalam Masyarakat Menjadi Lebih Konsumtif Dan Berkembangnya Perlaku Anarkis Kekurangan Sosialisasi Atau Program Pemahaman Langsung Ke Masyarakat Juga Menjadi Faktor Tersendiri Sehingga Banyak Masyarakat Yang Masih Alam Terkait Perlindungan Hutan Serta Isinya Dalam Pasal Ini Adalah Satolian Oleh Karena Itu Diperlukan Adanya Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Yang Mengarah Pada Pelestarian Kekayaan Alam Di Indonesia Termasuk Flora Fauna Tempat Konservasi Ekosistem Jemis Sultan Dengan Regulasi Yang sebelumnya Sudah Jelaskan Tadi Mengenai Angkutan Adat Dan Penegakan Hukum Dengan Sanksi Yang Sesuai Dan Adil Selain Itu Dalam Proses Penambahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Dilakukan Secara Hati-hati Dan Melibatkan Semua Pihak Tentunya Harapannya Adalah Terjaganya Kolestarian Flora Dan Fauna Di Indonesia Dengan Naungan Hukum Yang Relevan Dengan Keadaan Yang Saat Mungkin Itu Saja Yang Dapat Kami Peparkan Di Bawahnya Ada Referensi Juga Yang Kami Cantumkan Sekian Dari UB Kajian Ini Saya Kembali Atas Kurang Lebihnya Saya Kembalikan Kemudian Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Kak Lutfi Yang Sudah Memaparkan Hasil Kajian Dari Kelompok 2 Dari Hasil Kajian Kelompok 2 Ini Saya Menghighlight Bahwa Banyaknya Kelemahan Dari UU Nomor 5 Tahun 2019 Baik Dampal Kualitatif Maupun Kuantitatif Setelah Kita Tahu Apa Yang Sudah Dikaji Oleh Teman-teman Kelompok 1 Dan 2 Yaitu Mengenai Konservasi Satu Liar Pada Sesi Selanjutnya Atau Sesi 1 Teman-teman Dari Kelompok 1 Dan 2 Akan Saling Menanggapi Hasil Kajian Dari Masing-masing Kelompok Saya Mulai Dari Kelompok 2 Untuk Menanggapi Atau Bertanya Kepada Kelompok 1 Mengenai Hasil Kajian Dari Kelompok 1 Kepada Teman-teman Universitas Brawijaya Saya Persilakan Baik bagi Teman-teman Yang Ingin Menyampaikan Kendapatnya Atau Pertanyaannya Dapat Menggunakan Fitur Resen Kemudian Saya Akan Persilakan Dan Teman-teman Dapat Memperkenalkan Diri Dengan Menyebutkan Kelompok Nama Kemudian Menyebutkan Tanggapan Atau Pertanyaannya Atau Bila Teman-teman Mengalami Kendala Jaringan Dan Mikrofon Teman-teman Dapat Mengetik Di Kolom Chat Dengan Format Kelompok Underscore Nama Underscore Tanggapan Baik Kepada Kelompok 2 Apakah Ada Tanggapan Atau Pertanyaan Mengenai Hasil Kajian Dari Teman-teman Kelompok Satu Dari Utpat Dan WKS Gimana Teman-teman Oke Baik Bila Belum Ada Saya Lanjutkan Dulu Mungkin Dari Kelompok Satu Apabila Ingin Menanggapi Dari Hasil Kajian Kelompok 2 Saya Persilahkan Dari Teman-teman Unpat Dan WKS Selamat Pagi Kak Selamat Pagi Apakah Suara Saya Terdengar Terdengar Baik Saya Persilahkan Kak Umi Terima Kasih Sebelumnya Perkenalkan Saya Amir Rahayu Dari Kelompok 1 Kajian WKS Bersama Unpat Disini Saya Ingin Menanggap Dan Mungkin Lebih Bertanya Boleh Diperkenalkan Jadi Kalau yang UB Itu Bilang Katanya Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 Itu Perlu Direvisi Saya Tanya Untuk Perubahannya Itu Memerlukan Kerjasama Dengan Siapa Saja Terus Bagaimana Prosedur Biar Revisi UU Ini Segera Dirubah Seperti Itu Kak Soalnya Tadi Saya Lihat Sekilas Belum Tertera Itu Mungkin Pertanyaan Dari Saya Seperti Itu Terima Kasih Baik Terima Kasih Banyak Kak Umi Atas Pertanyaannya Mungkin Langsung Disampaikan Jawabannya Atau Mungkin Tanggapannya Dari Teman-teman UB Saya Persilakan Oke Mungkin Dari Teman-teman UB Masih Menyiapkan Jawabannya Kita Tampung Dulu Untuk Pertanyaannya Mungkin Dari Teman-teman WKS Ataupun Pada Yang Lain Apabila Ada Yang Ingin Menyampaikan Tanggapan Atau Pertanyaan Saya Persilakan Baik Kepada Brian Kak Brian Saya Persilakan Baik Terima Kasih Atas Kesepanan Moderator Perkenalkan Saya Brian Dari Ini Persilakan Pajajaran Angkatan 2019 Kedoktan Hewan Disini Mungkin Lebih Jatuhnya Ke Bertanya Terkait Kajian Yang Sudah Dibuat Oleh Teman-teman Dari UB Disebutkan Pada Faktor-faktor Yang Terdiri Dalam Faktor Masyarakat Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Dantara Hidup Masyarakat Sehingga Kurangnya Kesadaran Untuk Ikut Berkontribusi Dalam Melestarikan Alam Yang Saya Tanyakan Disini Apa Saja Kontribusi Yang Dapat Dilakukan Oleh Masyarakat Untuk Melestarikan Alam Ini Dan Dalam Hal Ini Satu Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Kabrian Atas Pertanyaannya Oke Dari Teman-teman UB Apakah Akan Menanggapi Sekarang Selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Dokter Iya Iya Mohon maaf ya Saya baru bergabung Ini Di dalam Diskusi Mungkin Kalau Diminta Untuk Menanggapi Ada Hal-hal Yang Terbatas Dalam Wawasan Para Mahasiswa Kalian kan Semua Masih Mahasiswa Dan Kita Para Panelis Yang Tentunya Mempunyai Pengalaman Langsung Di dalam Rangka Bagaimana Terbentuknya Sebuah Legislasi Atau Kumpulan Berbagai Aturan Hukum Jadi Kalau Ditanyakan Siapa Yang Berkontribusi Di dalam Pembuatan Undang-undang Dan Mungkin Wawasan Itu Belum Sampai Tapi Kalau Kepada Substansi Misalnya Masyarakatnya Kelihatannya Kurang Begini Dari Sudut Pandang Apa Misalnya Kemudian Terjadinya Kasus Seperti Ini Dari Berita Itu Apa Mungkin Itu Bisa Bisa Dijawab Tapi Kalau Sebuah Produk Hukum Memang Harus Tingkat Yang Lebih Tinggi Yang Tahu Sebetulnya Bagaimana Seperti Kami Dari Dulu Pengalaman Ibu Di dalam Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Indonesia Dimana Ibu Sebagai Suara Profesi Mau Tidak Mau Selalu Menelaah Adanya Berbagai Undang-undang Yang Mengatur Satwa Atau Hewan Atau Binatang Dan Para Pelaku Pelakunya Yang Terlibat Tidak Hanya Dokter Hewan Tapi Juga Sektor Lain Bagaimana Model Kerjasamanya Bagaimana Objek Yang Akan Kita Pandang Perlu Dirubah Itu Dengan Bukti Bukti Tidak Efektifnya Dimana Lalu Mencari Kendala Itu Bukan Sesuatu Yang Sederhana Jadi Batasi Pertanyaan Jangan Seolah-olah Yang Kalian Tanyakan Di Antara Teman Adalah Sesuatu Yang Sebetulnya Kan Tidak Terjun Di Situ Tapi Tanyalah Isunya Yang Diangkat Di Dalam Tulisan Mungkin Itu Pandangan Saya Terima kasih Sehingga Bisa Ada Dialog Terima kasih Banyak Dok Jadi Untuk Saat Ini Kita Masih Tanya Jawab Kelompok Dan Tadi Ada Pertanyaan Pertama Dari Masih Diskusi Isu Dari Pertanyaan Pertama Dari Kak Umi Dari WKS Nah Pertanyaannya Itu Bentuk Sosialisasi Yang Dapat Diberikan Sesuai Kemampuan Mahasiswa Itu Seperti Apa Contohnya Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Ada Dari Kak Brian Dari Unpad Pertanyaannya Yaitu Apa Saja Kontribusi Yang Bisa Dilakukan Masyarakat Untuk Mencegah Kepunahan Satu Liar Seperti Itu Pertanyaannya Mungkin Dari Teman-teman Universitas Bawijaja Bisa Langsung Halo teman-teman Universitas Bawijaja Apakah Masih disini Oke Baik Mungkin Ada Kendara Jaringan Kita Lanjutkan Saja Ke Sesuai Selanjutnya Yaitu Tanya Jawab Dari Kelompok Yang Berbeda Jadi Pada Sesi Ini Kelompok 3 Dan 4 Dapat Menanggapi Hasil Kajian Dari Teman-teman Kelompok 1 Dan 2 Jadi Teman-teman Kelompok 3 Dan 4 Dapat Pertanya Baik Kepada Kelompok 1 Yaitu Dari Unpad WKS Ataupun Kepada Kelompok 2 Dari Universitas Prajujaya Untuk Mekanismenya Masih sama Teman-teman Bisa langsung Menggunakan Fitur Resen Kemudian Saya akan Mempersilakan Dan Teman-teman Dapat Memperkenalkan Diri Dengan Menyebutkan Kelompok Nama Kemudian Tanggapan Atau Pertanyaannya Dan Bila Ada Kendala Jaringan Ataupun Mikrofon Teman-teman Dapat Mengetik Di kolom Chat Dengan Format Kelompok Ada Skor Nama Ada Skor Tanggapan Baik Selanjutnya Kepada Kelompok 3 Dan 4 Apabila Ada Pertanyaan Atau Tanggapan Saya Persilakan Bila Teman-teman Bingung Ingin Bertanya Apa Atau Mungkin Teman-teman Bisa Hanya Sekedar Menanggapi Dari Hasil Kajiannya Atau Apresiasi Juga Dipersilakan Kita Disini Bebas Berdiskusi Nah Mungkin Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Panitia Kepada Belgi Atau Rini Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Dipersilakan Juga Permisi Moderator Izin Menjawab Pertanyaan Yang Sebelumnya Oke Silahkan Kak Lutfi Iya Sebelumnya Mohon maaf Agak lama Tadi Kami sedang Berdiskusi Untuk Pertanyaan Bagaimana Mahasiswa Untuk Cara Sosialisasinya Mungkin Bisa Melalui Program Seperti Kuliah Kerja Nyata Nah Di dalam Program Tersebut Kita Bisa Memasukkan Sisi-sisi Dalam Sosialisasi Dari Pengetahuan Mengenai Pedangan Liar Perburuan Liar Seperti itu Ke masyarakat Secara langsung Jadi Dari mahasiswa pun Bisa berinteraksi Secara langsung Tanpa melalui Media Atau yang lainnya Maksudnya Secara langsung Bertata Sehingga Sehingga Lebih Memudahkan Dari Masyarakat Untuk Menyerap Apa yang Dimaksud Dari Mahasiswa Yang Makan Sosialisasi Tersebut Seperti itu Kalau dari Cara Mahasiswa Untuk Sosialisasi Ke Masyarakatnya Dan Untuk Masyarakatnya Sendiri Bagaimana Cara Untuk Berkontribusinya Jadi Dengan Mulai Dari Diri Sendiri Mulai Membentuk Kesadaran Secara Pribadi Agar Tidak Melakukan Perburuan Atau Perdagangan Liar Serta Juga Semakin Menyadari Akan Bahaya Apabila Tidak Melakukan Perawatan Dengan Benar Terkait Dengan Satu Liar Karena Satu Liar Juga Dapat Menyebarkan Penyakit Ataupun Virus Yang Dapat Menular Ke Manusia Mungkin Seperti Itu Apa Ada Tanggapan Dari Teman Teman Dari UB Mungkin Ditambahin Sendiri Kalau Dari UB Sendiri Itu Sudah Melakukan Juga Semacam KKN Terkait Dengan Konservasi Jadi Kami Juga Telah Melakukannya Seperti Itu Mungkin Jawaban Dari Kami Kurang Lebih Nyaman Oke Terima Kasih Banyak Kak Lutfi Atas Jawabannya Mungkin Ini Cukup Menarik Bahasannya Akan Saya Lempar Juga Kepada Para Panelis Kita Untuk Menanggapi Mungkin Bisa Dari Dr. Romy Terlebih dahulu Baik Terima Kasih Atas Waktu Dan Kesempatannya Sebelumnya Saya Ucapkan Selamat Pagi Pada Senior Saya Dan Guru Saya Juga Dr. Wivi Apa Kapan Dr. Wivi Baik Dok Jadi Begini Adik-adik Mahasiswa Ini kan Sedang Melakukan Diskusi Imakahi Membahas Beberapa Isu Untuk Yang Isu Pertama Ini Tadi Mungkin Lebih Kesat Walyar Dan Hubungannya Ini Lebih Menjurus Ke Undang-Undang Seputar KSDR Konservasi Sumber Daya Alam Menurut Penjelasan Dari Adik-adik Tadi Itu Masih Ditemukan Beberapa Pelanggaran Yang Terjadi Di Lapangan Dalam hal ini Masyarakat Yang Tidak Mengetahui Peraturan Peraturan Yang Ada Di Negara Ini Terutama Dalam Pemanfaatan Dan Nyalahgunaan Dari Satu Walyar Itu Sendiri Disini Tadi Adik-adik Juga Merekomendasikan Untuk Merevisi Adanya Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 Karena Sudah Dianggap Kurang Relevan Dengan Undang-Undang Yang Berlaku Sekarang Dan Kondisi Yang Terjadi Saat ini Kemudian Yang kedua Disini Juga Kalaupun Ditemukan Adanya Pelanggaran Jadi Sangsi Itu Sangsi Yang Dari Peraturan Perundang-Undangan Itu Tidak Terlalu Dihiraukan Dan Apabila Dihiraukan Pun Itu Untuk Ganti Ruginya Atau Pembayaran Dendanya Itu Tetap Nominalnya Bisa Disebut Itu Masih Sangat Kecil Jadi Sama Saja Negara Juga Merugi Dan Yang Paling Penting Disini Yang Nomor Tiga Adalah Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Sehingga Tidak Menghiraukan Peraturan Perundang-Undangan Saya Menyimak Diskusi Dari Adik-adik Sekalian Tadi Memang Benar Apa yang Disampaikan Dari FGD Kelompok Satu Dan Dua Tadi Memang Benar Masyarakat Ini Masih Kurang Paham Kurang Paham Itu Karena Apa Bisa Jadi Karena Mungkin Tidak Adanya Sosialisasi Yang Ada Di Masyarakat Dalam Hal Ini Kalau Kita Bicara Masyarakat Kalau Bicara Dari Tingkatan Provinsi Atau Kabupaten Itu Mungkin Terlalu Jauh Jadi Tidak Adanya Pengetahuan Di Lingkup Entah Itu Kecamatan Atau Desa Itu Minimal Terutama Bagi Masyarakat Masyarakat Yang Tinggal Di Pendalaman Ini Tidak Mengetahui Tentang KSDA Ini Sendiri Kemudian Apabila Dari Undang-Undang Nomor Lima Ini Nanti Direvisi Ya Ini Saran Dari Jadi Nanti Silahkan Adik Cari Isunya Itu Sebutkan Tadi kan Sudah Disebutkan Terus Nanti Sebutkan Juga Kronologi Yang terjadi Di lapangan Itu Realitanya Seperti apa Kemudian Untuk Yang Ketiga Ini Jadi Tadi Adik Menanyakan Untuk Alur Revisi Undang-Undang Jadi Kalau Revisi Memang Yang tahu Dari Pimpinan Atas Kita Jadi Dari PB Atau Dari Lembaga Lembaga Di Indonesia Undang-Undang Itu Bisa Direvisi Bisa Berasal DPR Atau DPD Atau Dari Presiden Sendiri Undang-Undang Ini Awalnya Diajukan Kemudian Nanti Masuk Kedalam Prolegnas Prolegnas Itu Program Legislasi Nasional Ini Dari DPR Nanti Jangka Waktunya Lima Tahun Jadi Untuk RUU Yang Diajukan Itu Juga Harus Dilengkapi Dengan Bukti-bukti Kemudian Naskahnya Rancangannya Seperti Apa Ini Nanti Butuh Waktu Yang Sangat Lama Dan Rumit Juga Jadi Benar Kata Dokter Wip Tadi Untuk Hubungan Koordinasinya Sangat Kompleks Tidak Bisa Kita Berputat Pada Profesi Kita Sendiri Kita Juga Harus Menghubungkan Dengan Profesi Yang Lainnya Terutama Di Penegakan Hukum Apabila Rancangan Ini Sudah Bisa Dibilang Diproses Nanti Ini Bisa Nanti Dilakukan Paripurna Kemudian Diputuskan RUU Ini Disetujui Atau Tidak Itu Garis Besarnya Seperti Kalau Dari Saya Diskusinya Sudah Bagus Sudah Anggap Cuma Nanti Untuk Bukti Bukti Dan Sekiranya Adik-adik Memang Benar-benar Menginisiasi Untuk Menyarankan Perubahan Dari Undang-Undang Ini Sendiri Silahkan Nanti Bisa Dilist Apa Saja Sekiranya Yang Masih Kurang Terus Kurangnya Itu Harusnya Seperti Apa Jadi Berikan Solusi Dalam Hal ini Ya Mungkin Cukup Sampai Situ Dari Saya Mungkin Untuk Lengkapnya Dokter Silahkan Baik Terima kasih Banyak Dokter Atas Tanggapannya Kita Lanjutkan Kepada Dokter Saya Persilahkan Untuk Menanggapi Dari Dua Pertanyaan Yang Tadi Baik Terima Kasih Memang Kalau Tidak Melihat Gambar Besarnya Itu Seperti Para Mahasiswa Disuruh Menjelaskan Tentang Gajah Kalau Ada yang Pegang Belalai Dia Bilang Seperti Matanya Merem Gajah Itu Panjang Bergerak Ada Lubang Dan Sebagainya Tapi Kalau Yang pegang Bagian Kaki Barangkali Ngomongnya Ini Besar Bulat Dan Sebagainya Jadi Sebetulnya Gajah Itu Harus Dilihat Sebagai Satu Keseluruhan Tapi Ibu Ingin Mengapresiasi Pada Organizer Dalam hal ini PBI Makahi Dan juga Cabang-cabang Dan Anak-anakku Sekalian Para Mahasiswa Yang mencoba Mengkaji Mengenai Legislasi Ini Ini bukan Sesuatu Yang mudah Jadi Apapun Yang kalian Diskusikan Tidak Akan Bisa Saya Soroti Isu Demi Isu Tapi Seperti Kata Dr. Romy In Prinsip Kritik Dan Opini Sudah Bagus Kepeduliannya Juga Ada Akan Tetapi Mengkaji Dengan Melihat Berbagai Pihak Yang Akan Perlu Terlibat Dalam Rangka Perubahan Sebuah Undang-Undang Perlu Wawasan Dan Perlu Keterlibatan Yang Lebih Jauh Jadi Saya Hanya Ingin Menyampaikan Bahwa Undang-Undang 590 Ini Sudah Selesai Direvisi Dan Sekarang Di Tangan DPR Dengan Berbagai Perubahannya Dan Kita Berkontribusi Karena Kebetulan Saya Juga Di Tim Konsultannya LHK Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kemudian Pemahaman Hukum Sendiri Anak-anak Sekalian Kita Tetap Harus Memegang Kepada Undang-Undang 12 2011 Tentang Peraturan Perundangan Jadi Untuk Memahami Karena Saya Membaca Kok Kurang Sangsi Ini Sangsi Itu Jadi Sangsi Nanti Ada Dua Yang Sifatnya Pidana Itu Itu Kejahatan Dan Pidana Pelanggaran Jadi Sayangnya Di undang 590 Ini Memang Dia Mengatakan Yang disebut Kejahatan Itu Bukan Pada Perlakuan Satwa Satwa Malah disebut Pelanggaran Saja Tapi Yang Pidana Kejahatan Adalah Perusakan Hutan Peraturan Perundangan Yang Diatur Dalam Undang Undang 12 2011 Itu Ada Hirarki Nah Anak-anak Sekalian Yang Tertarik Legislasi Harus Mulai Melihat Kesaktian Dari Setiap Aturan Hukum Itu Dimana Jadi Nanti Awalnya Harus Ngacu Kepada Undang Dasar 45 Kemudian Ketetapan MPR Kemudian Undang Undang Nanti Dipotong Lagi Harus Disambung Dengan PP PP Peraturan Pemerintah Yang Merupakan Petunjuk Pelaksanaan Jadi Mengkaji Undang Undang 590 Tanpa Membahas PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 99 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Maupun PP Nomor 8 Tahun 99 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Itu Adalah Turunan Dari Undang 590 Ini Nah Kedua PP Ini Baru 99 Jadi Anda Perlu Tahu Bahwa Presiden RI Sekala Itu Terlambat Terlambat Menanggapi The Convention On Biological Diversity Yang Kemudian Bisa Menghukum Indonesia Karena Tidak Memperlakukan Satwa Liar Dengan Baik Apalagi Yang Dilindungi Yang Adalah Milik Dunia Jadi Perubahan Terhadap Pelaksanaan Dari Sebuah Undang Undang Masih Banyak Turunannya Misalnya Di Daerah Daerah Itu Bisa Diatur Lagi Dengan Perda Peraturan Daerah Melibatkan DPRT Kalau Di DPR Itu Menyusun Undang Undang Sifatnya Adalah Membuat Amanat Sekarang Kalau Untuk Kementerian Dia Membuat Peraturan Teknis Peraturan Menteri LHK Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nanti Apa Yang Belum Bisa Diatur Masih Ada Contohnya Untuk Kesejahteraan Hewan Dan Etika Dia Menurunkan Lagi Perdirjen Tentang Itu Jadi Kemudian Ditanya Siapa yang Bertanggung jawab Untuk Kampain Di Daerah Dan Sebagainya Disitulah Banyak Berperan NGO Atau Non Government Organization Atau LSM LSM Bisa Berperan Bagus Karena Mereka Punya Sponsor Sponsor Internasional Yang Concern Dengan Isu Isu Satwa Maupun Isu Konservasi Dan Terutama Animal Welfare Jadi Di Dalam Hal Sejauh Mana Perlu Mengedukasi Masyarakat Biasanya Harus Bekerjasama Dengan Pemda Dan Bekerjasama Dengan Kementerian Lingkungan Hidup Selaku Yang Bertanggung jawab Jangan Lupa Di dalam PP8 99 Ditunjuk Ada Dua Otoritas Dalam Rangkas Satwa Liar Dan Konservasi Otoritas Dari Segi Pemerintah Adalah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dari Segi Otoritas Ilmiah Ada Pada Lipi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lalu Dr. Lewan Perannya Dimana Dengan Melalui Peraturan Menteri Maka Kita Masuk Disini Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2012 Punyanya Kehutanan Juga Disitu Mengatur Menai Bagai Lembaga Konservasi Disitulah Mulai Diatur Lembaga Konservasi Bisa Pusat Penyelapat Satwa Bun Binatang Taman Safari Dan Sebagainya Satwa-satwa Yang Kemudian Kalau Hutannya Sendiri Sudah Pemerintah Pusat Karena Ada Perizinan Untuk Menebang Hutan Untuk Keperluan Yang Lebih Tinggi Ini Ada Peraturan Lain Jadi Bisa Nggak Kita Mencegah Hutan Jangan Digundulin Wah Susah Banget Bahkan Internasional Kalau Menemukan Ada Pengeboran Di Dalam Hutan Lindung Ada Sumber Daya Alam Atau Tambang Yang Berguna Buat Bumi Indonesia Nggak Boleh Ngarang Bayangin Sampai Kayak Gitu Tapi Kalau Untuk Satwa Kita Masih Bisa Menggunakan Peraturan Menteri Yang Kemudian Bisa Mengatur Siapa Berperan Apa Dokter Hewan Ditunjuk Misalnya Perannya Di dalam Lembaga Konservasi Yang Mana Apa Penangkaran Apa Taman Safari Kubun Binatang Dengan Wadah Ini Baru Bisa Kampanye Jadi Kalau Masih Apakah Melalui KKN Kita Bisa Mengedukasi Kurang Sakti Kurang Sakti LSM Itu Melakukan Pendekatan Kepemda Kepupati Kegubernur Menyuntik Dana Bayangkan Kemudian Kampanye Bersama Nanti Di dalam Penunjukan Siapa Penegak Hukumnya Ada Polisi Ada Jagawanan Jadi Polisi Hutan Itu Kalau BKSDA Itu Perakilan Balai Kemudian Ada Lagi Nanti Tenaga Tenaga Yang Di Pekerjakan Oleh Kehutanan Dan Sebagainya Itu Dan Ada Karantina Juga Harus Turun Di Sana Ada Bia Cukai Juga Karena Satwa Adalah Dipendagangkan Oleh Karena Itu Saya Telah Berdiskusi Juga Dengan Kepolisian Bagaimana Penegaannya Bu Selama Tidak Ada Di KUHP Jadi Anak-anakku Jangan Salah Kalau Anda Menginginkan Saya Membaca Pidananya Kurang Keras Pidananya Kurang Rigi Bukan Disitu Kayak Undang-undang Nanti Kita Bahas Ke Sejahteraan Hewan Yang Ada Di Dalam Undang-undang Peternakan Dan Kesuan Tentang Penganiayaan Nggak Akan Dipakai Sama Polisi Polisi Hanya Memakai Di KUHP Oleh Karena Itu Sebagai Perimpunan Dokter Hewan Indonesia Kita Menggebrak KUHP Direvisi Masuk Yang Di Isu Hewan Yang Tidak Pernah Di Robah Tadinya Jadi Dalam Hal Mendidik Masyarakat Kita Tenggap Pemerintah Akhirnya Yang Dikeluarkan Adalah Apa Pengumuman Pengumuman Oleh Pemda Setempat Kepada Warganya Kepolisian Ikut Turun Lalu Warning Begitu Ada Kejadian Bikin Efek Jera Itu Diberi Contoh Diberi Pelajaran Kalau Kampen Mendidik Memperbaiki Nggak Mempan Satu Liar Itu Diperjual Belikan Itu Mahal Penyelundupan Itu Luar Biasa Mencegahnya Luar Biasa Jadi Kita Boleh Idealis Tapi Nanti Faktanya Seperti Itu Sayang Waktunya Pendek Mungkin Seperti Itu Yang Secara Gambaran Besar Saja Yang Bisa Saya Kontribusikan Terima 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 Dari Apa Yang Sampaikan Oleh Dr. Romy Tadi Saya Hal Kembali Jadi Untuk Regulasinya Sendiri Terhadap Perundang-Undangan Itu Sangat Kompleks Mulai Dari Membutuhkan Waktu Yang Lama Proses Yang Lumit Serta Hubungan Koordinasi Yang Kompleks Sedangkan Dari Dr. Hewan Dapat Masuk Dalam Upaya Konservasinya Sedangkan Dalam Lingkup Yang Lebih Luas Masuk Dalam Perannya Pemerintah Oke Mungkin Untuk Tanya Jawab Dari Pertanyaan Yang Tadi Saya Cukupkan Kita Lanjutkan Juga Ini Mungkin Dari Teman-teman Apabila Ada Yang Ditanyakan Kembali Atau Yang Disiskusikan Dengan Para Panelist Kita Atau Kelompok Satu Dan Dua Saya Persilahkan Boleh Saya Tambahkan Sedikit Jadi Jadi Kalau Dalam Penyusunan Undang-Undang Itu Inisiatifnya Dua Yang Pertama Adalah Inisiatif Dari Kementerian Yang Memiliki Isu Itu Dalam Rangka Undang-Undang Atau Turunannya Peraturan Pemerintah Itu Semua Dari Kementerian Baru Yang Kedua Bila Sebuah Kementerian Tidak Dipandang Cukup Agresif Atau Cukup Keras Biasanya Masyarakat Atau Pemangku Kepentingan Disebutnya Stakeholders Yang Tidak Puas Itu Ngeprojek Ke DPR Mereka Ke Fraksi Fraksi Setelah Bertemu Fraksi Mereka Bilang Ada Isu Ini Maka Fraksi Akan Menekan DPR Agar Undang-Undang Tertentu Direvisi Undang-Undang Tertentu Sudah Usang Nanti Ada Daftar Undang-Undang Usang Yang Harus Diperbaiki Termasuk Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Kalau Sudah Inisiatif DPR Atau Inisiatif Kementerian Ini Harus Ada Anggaran Baru Nanti Yang Usang Dan Urgent Masuk Di Prolegnas Yang Dikatakan Dr. Romy Tadi Baru Di dalam Pembahasannya Dipanggil Pemangku Kepentingan Yaitu Yang Membuat Aturan Siapa Penegak Hukum Siapa Para Pakar Yang Akan Terlibat Siapa Di Mana Seperti Tadinya Di dalam Undang Undang 590 Ini Dokter Hewannya Enggak Disebut Ada Disebut Kecil Banget Cuma Disebutnya Itu Di dalam Sebuah Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tentang Pemeliharaan Jenis Di Luar Habitat Wajib Memenuhi Syarat Nanti Ada Memiliki Mempekerjakan Tenaga Ahli Di dalam Bidang Medis Dan Pemeliharaan Jadi Dulu Bingung Kalau Ada Harimau Siapa Yang In charge Tiba-tiba Yang Membius Sarjana Biologi Karena Dia Mewakili Lipi Padahal Menggunakan Obat Bius Adalah Otoritas Medis Nah Disitulah Kemudian Terjadi Perubahan Perubahan Sehingga Kita Dilibatkan Di dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Ampuh Berlaku Nasional Jadi Itu Dalam Rangka Urutan Untuk Bisa Munculnya Sebuah Aturan Yang Memperbaiki Keadaan Atau Membantu Penegakan Hukumnya Mungkin Itu Tambahannya Terima kasih Banyak Dr. Wigit Sungguh Luar bisa sekali Ternyata Dalam Pembuatan Undang-Undang Itu Memang Cukup Bukan Cukup Tapi Sangat Kompleks Yang Dimana Kita Disini Juga Masih Kurang Ilmunya Dan Mungkin Kedepannya Kita Bisa Dapat Lebih Sering Berdiskusi Lagi Mengenai Hal Ini Ini Dari Teman-teman Garannya Luar biasa Kalau Tidak Akan Dijalankan Baik Saya Lanjutkan Dari Teman-teman Apakah Ada Yang Ingin Menanggapi Atau Mungkin Bertanya Kepada Kelompok Satu Dan Dua Baik Bila Tidak Ada Saya Lanjutkan Kepada Sesi Yang Ketiga Pada Sesi Ini Panelis Akan Memberikan Tanggapan Komentar Serta Rekomendasi Untuk Kelompok Satu Dan Dua Saya Mulai Terlebih Dahulu Dokter Romy Untuk Waktu Memberikan Tanggapan Komentar Serta Rekomendasi Saya Persilahkan Selama Lima Minit Silahkan Dokter Terima kasih Kembali Atas Waktunya Jadi Singkat Saja Tanggapan Saya Seperti Yang Saya Tanggapi Tadi Jadi Jika Memang Ada Suatu Hal Yang Sekiranya Mesti Dirasa Kurang Cocok Atau Tidak Relevan Di Masyarakat Dalam Hal Ini Yang Berkonteks Di Undang-Undang Yang Berlaku KSDA Dan Ekosistem Silahkan Nanti Bisa Dili Karena Tadi Dokter Bibi Sudah Mengutarakan Kalau Undang-Undang Ini Sedang Dalam Proses Untuk Di Perbaiki Atau Direvisi Mumpung Dalam Masa Revisi Ini Masih Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Karena Nanti Berlakunya Lama Silahkan Apabila Dalam RUU Atau Revisi Undang-Undang Itu Masih Dirasa Nantinya Masih Kurang Jadi Sudah List Yang Kurang Yang Mana Bagian Mana Poin Apa Dan Jangan Lupa Sertakan Nanti Solusinya Bahkan Bila Perlu Nanti Bisa Dibantu Untuk Dibuatkan Redaksional Seperti Apa Dilihat Redaksional Yang Lama Seperti Apa Dan Yang Baru Seperti Apa Nanti Dibuatkan Dalam Draft Dokumen Silahkan Adik-adik Bisa Berhubungan Sama Stakeholder Terkait Yang Mengusulkan Revisi Undang-Undang Mungkin Begitu Dari Saya Baik Terima kasih Banyak Dr. Romy Selanjutnya Kepada Dr. Bik Mungkin Ibut Dari-tadi Sudah Komentar Jadi Tidak Banyak Mesti Ditambahkan Tapi Yang Tadi Dikatakan Dr. Romy Itu Bikin Frustrasi Kalau Kita Mau Memberikan Input Apalagi Kalau Tingkatnya Mahasiswa Sekarang Sudah Revisi Undang-Undang Ini Perjalanannya Panjang Sudah Berapa Tahun Dan Sudah 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 Selesai Mau Masukin Kontribusi Jadi Ini Sudah Di Tangan DPR Tinggal DPR Yang Manggil Lagi Nanti Saya Meminta Draft Revisi Ini Lagi Yang Sudah Kita Masukkan Jangan Salah Di DPR Juga Yang Tadinya Sudah Draft Kita Bahas Sudah Dengan Bermacam Naskah Akademik Dan Segala Macem Tiba-tiba Keluarnya Lain Bisa Kamu Melawan Bisa Lain Yang Diinginkan Lain Yang Keluar Akan Muncul Akan Terjadi Jadi Kita Akan Melihat Menunggu Apa Yang Akhirnya Final Dilegalkan Oleh DPR Sebagai Lembaga Tertinggi Dalam Rangka Itu Nah Jadi Saya Ingin Memberikan Satu Saran Kepada Anakku Semua Bahwa Di dalam Rangka Aturan Hukum Seringkali Tidak Bisa Diimplementasikan Tapi Kita Bisa Mensiasati Mencari Jalan Menggunakan Undang Undang Itu Pasal Pasalnya Lalu Dikemas Menjadi Suatu Strategi Sehingga Kita Tetap Bisa Mencapai Apa Yang Ingin Kita Wujudkan Dengan Menguasai Berbagai Aturan Hukum Yang Ada Itulah Makanya Banyak Pengacara Itu Pinter Ngambilin Dari Mana Mana Dan Kebetulan Saya Datang Dari Keluarga Besar Yang Latar Belakangnya Semua Hukum Ayah Saya Almarhum Adalah Seorang Guru Besar Hukum Yang Doktornya Dan Meister Inder Hukumnya Dari Belanda Jadi Saya Dari Jaman Kemahasiswaan Sudah Digembleng Dengan Orang Tua Ibu Saya Notaris Megran Hukum Dan Kakak-kakak Saya Semuanya Lawyers Kita Mendiskusikan Itu Jadi Pada Waktu Di Organisasi Perimpunan Dokter Hewan Kita Gugat Apa Sampai Nama Dirjen Peternakan Direktur Rajayan Peternakan Tambah Menjadi Dirjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan Itu Baru Setelah Saya Menyudisial Reviewkan Undang Undang Nomor 18 2009 Itu Jadi Anda Tetap Akan Bisa Pertahankan Sikap Kritis Dan Tidak Puas Kenapa Ini Tidak Terwujud Dengan Banyak Bertanya Mudah-mudahan Nanti Kedepan Semua Ada Yang Mau Merintis Selain Dokter Hewan Jadilah Juga Pendalam Hukum Yang Baik Kalau Perlu Sekolah Hukum Itu Saja Mungkin Saya Tidak Tambahkan Lagi Terima kasih Banyak Dokter Wih Atas Anggapannya Pada Sesi Ini Juga Teman-teman Dapat Mengajukan Pertanyaan Atau Mungkin Tanggapan Kepada Dokter Wih Terkait Pembahasan Kita Kali Ini Itu Regulasi Dalam Konservasi Sapa Liar Bagi Teman-teman Yang Ingin Bertanya Atau Menampaikan Tanggapannya Dapat Menggunakan Fitur Resen Kemudian Saya Akan Mempercilakan Dan Teman-teman Dapat Memperkenalkan Diri Ataupun Dapat Menggunakan Fitur Pada Kolom Chat Yaitu Dengan Mengetikkan Kelompok Underscore Nama Underscore Tanggapan Bagi Teman-teman Yang Ingin Menyampaikan Tanggapan Dan Pertanyaan Saya Persilakan Karena Di sini Kita Materinya Sangat Menarik Sekali Dari Tadi Apa Ini Sampai Kali Dr. Romy Serta Dr. Witt Mengenai Bagaimana Regulasi Di Indonesia Aturannya Seperti Apa Cara Mainnya Seperti Apa Tadi Sudah Dijelaskan Mungkin Ada Pertanyaan Nih Atau Ingin Menggali Lebih Dalam Mengenai Peraturan Yang Ada Dalam Yang Bergantung Pada UU Nomor 5 Ini Saya Mungkin Izin Bertanya Oke Silahkan Kak Fatima Baik Terima Kasih Atas Kesempatannya Saya Izin Bertanya Kepada Dr. Romy Dan Dr. Wiwi Izin Bertanya Dokter Pada Undang Undang Nomor 5 Ini Yang Membahas Mengenai Ketentuan Pidana Itu Kan Koreksi Saya Kalau Salah Dokter Itu Kan Pada Pasal 40 Ya Dokter Dan Disitu Ditentukan Pidananya Itu Paling Lama 5 Tahun Dan Denda Paling Banyaknya Itu 100 Juta Saya Mungkin Izin Bertanya Mengenai Konsiderasi Dalam Menentukan Angka Tersebut Mengapa Ditentukannya 100 Juta Dan Mengapa Ditentukannya Paling Lama 5 Tahun Padahal Jika Dibandingkan Dengan Harga Satwa Liarnya Ataupun Dengan Biaya Rehabilitasinya Itu Tidak Sepadan Mungkin Pertanyaan Saya Si Dokter Penentuan Dalam Ketentuan Pidana Berdasarkan Apa Terima 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 Baik Terima 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 Atas Pertanyaannya Ini Menarik Sekali Ketentuan Kenapa Bisa Ditetapkan Pidananya Seperti Itu Mungkin Bisa Dari Dokter Wibik Terlebih Dahulu Saya Persilakan Dok Baik Terima Terima Jadi Pada Waktu Kami Ikut Serta Di dalam Pembahasan Berbagai Undang Undang Kalau Sudah Mencapai Penetapan Besaran Hukum Berapa Tahun Kurungan Kemudian Denda Jadi kan Ada yang Sifatnya Sanksi Administratif Ada yang Sanksinya Pidana Bersifat Fisik Kurungan Dan Sebagainya Itu Pada Waktu Pembahasan Begitu Banyak Opini Dan Begitu Banyak Apa Namanya Perdebatan Jadi Kalau Sudah Ditaruh Untuk Dianggap Pada Saat Itu Cukup Efek Jera Dan Sebagainya Sudah Itu Sudah Dikunci Di Situ Nanti Siapa Si Yang Paling Berwenang Kalau Sudah Masuk Kepengadilan Hakim Hakim Berhak Menetapkan Misalnya Orangnya Siap Membayar Denda Dia bilang Enggak Saya putuskan Kurungan Karena Ini Sifatnya Menjahati Negara Itu Bisa Dihakim Jadi Kita Harus Mencerahkan Hakim Kalau Anda Tadi Bertanya Kenapa Sampai Juga Cuma Sekian Nilainya Padahal Hewan Ingat Ibu Ingatkan Semua Anda Mahasiswa Kedokteran Hewan Kita Ini Profesi Yang Tidak Begitu Dipahami Oleh Masyarakat Kecuali Mereka Yang Suka Pada Hewan Suka Pada Hewan Juga Macem-macem Karena Dia Buat Dagang Sama Karena Dia Sayang Kalau Sudah Sayang Sayangnya Bisa lain Lagi Sayang Macem-macem Kalau Dokter Hewan Hanya Boleh Animal Welfare Bagaimana Animal Lovers Bagaimana Animal Rights Bagaimana Animal Liberation Lain-lain Jadi Di Dalam Rangkah Apa Namanya Mengapa Cuma Saya Berjuang Untuk KAUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Lagi Direvisi Yang Dulunya Pasal 302 Yang Cuma 300 Rupiah Sekarang Kejam Bentuknya Kekejaman Apa Ini Sudah Dimasukkan Macem-macem Tapi Tetap Sangsi Hukumnya Kecil Gak Gak Bisa Menembus DPR Susah Karena Cuma Hewan Gak Penting Susah Mengiring Opini Jadi Salah Satu Kendala Kita Adalah Hewan Atau Sapwa Sering Tidak Dianggap Penting Kecuali Orang Baru Mau Makan Semuanya Sudah Mau Jadi Vegetarian Hewan Menjadi Gak Penting Cara Membunuhnya Menjadi Gak Penting Jadi Sekarang Kendalanya Adalah Memberikan Pemahaman Kepada Mereka Yang Akan Menjadi Pengambil Keputusan Ataupun Saksi Akli Ataupun Jaksa Pada Waktu Kalau Masih Di Dalam Undang Undang Maaf Menurut Pandangan Ibu Angat Sangat Seret Untuk Membuat Besar Kemudian Jerah Terus Susah Banyak Contoh Kasusnya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Jawab Terima Kasih Banyak Dokter Wih Atas Jawabannya Saya Persyalkan Pada Dokter Romy Untuk Memberikan Tengah Pana Jawabannya Terima Kasih Atas Waktunya Saya Menambahkan Saja Dari Jawaban Dokter Wih Jadi Benar Yang Dikatakan Untuk Penentuan Nominal Atau Dalam Hal Ini Entah Itu Uang Atau Kurungan Itu Memang Yang Menentukan Dari Hakim Mungkin Kalau Adik-adik Bisa Search Atau Apa Disitu Banyak Peraturan Mahkamah Agung Atau Disingkat PERMA Nah Disana Banyak Peraturan Peraturan Yang Apa Ya Membahas Seputar Denda Denda Itu Seputar Aset Dan Sebagainya Itu Ada Semua Disana Permanya Macem-macem Nomernya Dan Tahunya Juga Macem-macem Bisa Adik-adik Telusuri Disana Jadi Intinya Jadi Untuk Penentuan Nominal Atau Masa Pulungan Dari Tersangka Itu Sendiri Yang Menetapkan Adalah Siapa Yang Menetapkan Hakim Dalam Peradilan Hakim Itu Menetapkan Berdasarkan Apa Berdasarkan Dari Peraturan Yang Sudah Disepakati Terima kasih Banyak Dokter Romy Atas Jawabannya Mungkin Fatima Apabila Ada Anggapan Lagi Silahkan Baik Terima kasih Pada Dokter Atas Jawabannya Oke Jadi Dari Jawaban Dokter Romy Saya Simpulkan Bahwa Ternyata Yang memutuskan Untuk Hukuman Itu Adalah Dari Hakim Yang Berdasarkan Pada Aturan Aturan Yang Berlaku Baik Dari PERMA Maupun Dari Undang Yang Berkaitan Seperti Itu Baik Dari Teman Apakah Ada Pertanyaan Atau Tangkapan Lain Mengenai Bahasan Kita Yang Pertama Konserkasi Satu Lihat Tidak 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 Menyimpulkan Bahwa Akan Hakim Mengacu Kepada Peraturan Mahkamah Ataupun Undang Undang Sebagainya Kalau Sudah Menetapkan Considerations Atau Pertimbangan Pertimbangannya Apa Hakim Baik Opini Pribadinya Pun Dan Hati Nuraninya Dan Kemudian Logikanya Dan Kemudian Informasi Yang Ada Yang Dia Peroleh Walaupun Di Dalam Pasal Undang Undang Dan Peraturan Mahkamah Yang Tidak Ada Dia Menggunakan Itu Untuk Menghukum Orang Itu Tambahannya Terima kasih Banyak Dokter Atas Tambahannya Ilmu Baru Lagi Yang Saya Dapatkan Terima Kasih Banyak Dokter Nah Disini Ada Kak Umi Rahayu Yang Menggunakan Vitor Resen Saya Persilahkan Kak Umi Terima Kasih Untuk Kesempatannya Saya Zin Bertanya Kepada Dokter Romy Dan Dokter Bibi Tadi Kan Dokter Bibi Berkata Di PP Kalau Nggak Salah Nomor 7 Itu Hanya Sedikit Peran Dokter Hewan Dan Kemudian Dokter Hewan Itu Tidak Dipahami Oleh Masyarakat Lalu Gimana Dan Apa sih Dokter Hewan Peran Dokter Hewan Yang Bisa Kita Kontribusikan Untuk Konservasi Satwa Liar Ini Karena Pasti Banyak Setiap Dokter Hewan Yang Ingin Melindungi Satwa Liar Ini Seperti Itu Terima Kasih Dokter Romy Baik Terima Kasih Banyak Kak Umi Atas Pertanyaannya Untuk Jawabannya Mungkin Kita Gantikan Dulu Sekarang Pada Dokter Romy Saya Persilahkan Mungkin Untuk Pertanyaan Kali Ini Yang Lebih Paham Dokter Wiwi Mungkin Dokter Wiwi Silahkan Dokter Romy Karena Dari Mahasiswa Sudah Jadi Binaan Oke Terima Kasih Lanjut Sukses Lanjutkan Perjuangan Dok Jadi Anak Aku Tadi Kalau Tidak Memahami Dengan Peran Dokter Hewan Ini Memang Luar Biasa Capek Sampai Saya Menjadi Saksi Ahli Pada Gugatan Dokter Hewan Di Wilayah Wilayah Ingat Sistem Pemerintahan Kita Indonesia Ini Menganut Otonomi Daerah Berarti Di Tiap Wilayah Ada 514 Kabupaten Kota Yang Dipimpin Oleh Bupati Dan Wali Kota Bupati Bupati Dan Wali Kota Itu Kayak Raja Di Wilayah Jadi Kalau Mencerahkan Di Wilayah Kita Pakai Wilayah Bupati Kabupaten Atau Wilayah Kota Menggunakan Wali Kota Di Situ Di Bawahnya Bupati Atau Wali Kota Ada Dinas 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 Tergantung Isunya Mau Dinas Kehutanan Mau Dinas Ternakan Mau Dinas Lingkungan Dan Sebagainya Itu Sekarang Banyak Di Merger Itu Bisa Digunakan Oleh Kita Dalam Raka Mencerahkan Oleh Karena Itu Perimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Di Wilayah Masing-masing Selalu Kami Dorong Untuk Memberikan Kontribusi Dan Di Welcome Oleh Bupati Atau Wali Kota Sebagai Kontributor Terkait Dengan Pemahaman Hewan-hewan Jadi Pada Event-event Besar Seperti Idul Adha Kemudian Adanya Orang Menjahati Akan Mengangkat Isu Itu Meributkan Isu Itu Seperti Ibu Berjuang Dengan Teman-teman LSM Untuk Dogbeat Free Indonesia Di MFI Kita Gaungkan Yang kuat Sehingga Masyarakat Kaget Jadi Setiap Kadangkala Yang mau Tidak Mau Isu Yang ada Ini Harus Diangkat Kemudian Mereka Tercerahkan Oh Dokter Hewan Ternyata Perannya Demikian Saya Ditanya Mau Polisi Bu Sebetulnya Dokter Sekarang Pake-Pake Rumah Sakit Atau Klinik Jadinya Kalau PNS Sudah aja Kerja Sampai Jam 4 Sore Pulang Di Depan Pintu Ada Kambing Udah Kakinya Udah Keluar Mau Lahir Gak Bisa Gak Usah Jadi Pahlawan Kesiangan Ini Jam PNS Nolong Hewan Itu Gak Ada Jam Begitu Jadi Nanti Ada Satu Pemahaman Mengenai Peran Dokter Hewan Yaitu 2S 2A Dan Layanan Medik Yang 2S Adalah Perang Kita Dalam Safety Penjaminan Keamanan Sehatan Hewan Atau Produk Hewan Security Bagaimana Hewan Atau Produk Hewan Tidak Menjadi Sumber Penularan Wapah Kemudian Assurance Bagaimana Penerbitan Health Certificate Menjadi Kemenangan Kita Sebagai Profesi Medis Ini Pun Diperjuangkan Di Kementerian Dikbud Kita Ini Rumpun Kedokteran Bukan Apa Kita Rumpunya Pertanian Karena Kita Diatur Oleh Kementerian Pertanian Ini Nanti Menyangkut Sistem Pemerintahan Indonesia Indonesia Sistem Pemerintahannya Kontinental Dimana Hewan Dan Tumbuhan Adalah Urusan Pertanian Tapi Dari Ilmu Kita Ilmu Kedokteran Akibatnya Assurance Atau Penerbitan Penjaminan Dengan Surat Keterangan Sehat Itu Adalah Kemenangan Dokter Hewan Dan Ini Menjadi Dokumen Perdagangan Karena OIE Mengatur Juga Ini Bersama WTO World Trade Organization Atau Organisasi Perdagangan Jadi 2S Sudah A yang pertama Assured Menjamin Bahwa Surat Keterangan Dokter Tuh Tidak Boong Tidak Disogok Kalau Positif Positif Negatif Negatif Dan Yang keempat Adalah Animal Welfare Implementasi Kesejahteraan Hewan Bagi Semua Hewan Yang Hidupnya Tergantung Pada Manusia Baru Yang terakhir Layanan Medic Veteriner Apa Itu Kamu Seperti Dokter Nyuntik Bius Membedah Mengobati Menulis Resep Ini Lima Fungsi Dokter Ini Harus Disosialisasikan Sesuai Dengan Sektor Ada Yang Di Epidemiologi Ada Yang Di Rumah Potong Hewan Ada Yang Di Peternakan Ada Yang Praktisi Jadi Pencerahan Itu Perwilayah Paling Aman Nanti Kalian Melalui Cabang Mewarnai Peraturan Daerah Perda Kenapa Perda Perda Itu Kuat Banget Karena DPRD Yang Bikin Aturan Disitu Bisa Ada Sanksi Hukum Waktu Saya Membantu Menghentikan Topeng Monyet Di DKI Tahun 2014 Dan 2013 Ibu Tidak Memakai Animal Welfare Gimana Kejam Menyiksa Monyet Enggak Tapi Saya Menggunakan Zoonosis Dan Kebetulan Di Perdanya DKI Ada Barang Siapa Membiarkan Hewan Miliknya Berkeliaran Dan Merisikokan Masyarakat Maka Kena Kedana Kurungan Dan Denda 20 juta Kurungannya Satu tahun Baru Itu yang Dipakai Berhenti Baru Jadi Kita Harus Melihat Bagaimana Pemda Ini Punya Kekuatan Baru Yang Kedua Untuk Memberdayakan Dokter Hewan Dokter Hewan Di Dalam Lingkungan Hidup Terus Terang Saja Saya Menggempur Kementerian Kehutanan Negaranya Yang Menjadi Penanggung Jawab Untuk Bermacam Urusan Satwa Dikasihnya Bukan Kepada Dokter Hewan Padahal Itu Tindakan Midis Nah Kemudian Mereka Bertanya Emang Dokter Hewan Bisa Apa Wah Saya Bila Kalau Anda Memperlakukan Satwa Sedangkan Ini Putus Apa Enggak Kedengeran Jadi Kalau Misalnya Dokter Hewan Harus Diberdayakan Dimana Tadi Betul Saya Cari Panjangnya Cuman Kira-kira Satu Sentimeter Kalimatnya Di dalam Pasal 15 PP Nomor 7 Tahun 99 Bahwa Harus Menyediakan Tenaga Ahli Dalam Bidang Medis Tidak Dibilang Medis Veteriner Makanya Berjuang Di 2009 Ada Medik Konservasi Aduh Gila-gilaan Untuk Membuat Mereka Ngerti Bahwa Kita Mempunyai Conservation Medicine Dan Ada Lagi Anak-anakku Yaitu Dalam Forensik Forensik Veteriner Jadi Kalau ada Seonggok Daging Bangkei Di dalam Hutan Kita Harus Sebagai Dokter Mengambil Dan Secara Patologi Menelusuri Ini Mati Diracut Atau Mati Penyakit Karena Penyakit Menularnya Bisa Zonotik Bisa Bahaya Kemudian Kita Mengerjar Lagi Kepada Waktu Munculnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Itu Dibaca Tentang Lembaga Konservasi Pasal 3 Nah Disitu Ada Pengelolaan Lembaga Konservasi Harus Berprinsip Etika Dan Animal Welfare Nah Tapi Di dalam Pasal 4 Nanti Anda Akan Melihat Bahwa Yang Namanya Dokter Hewan Itu Di dalam Kriteria Atau Syarat Sebuah Lembaga Konservasi Itu Wajib Mempekerjakan Dokter Hewan Dan Wajib Ada Klinik Dan Sebagainya Jadi Dulu Kan Tidak Ada Permen 31 2012 Ini Baru Ada Di Pasal 7 Detail Itu Di Kebun Minatang Gimana Di Taman Safari Gimana Gimana Bahkan Direktur Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Saat Ini KKH Adalah Dokter Hewan Indra Semiawan Dokter Indra Adalah Duduk Di Pengurus Besar PDHI Dari 2006 Sampai Sekarang Dan Dialah Banyak Pemasukan Sampai Akhirnya Jadi Direktur Padahal Dia Sudah Duduk Di Banyak Jabatan Jadi Menurut Saya Bagaimana Kita Diberdayakan Sudah Sudah Cukup Baik Makanya Ada Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar Aquatic Dan Eksotik Dan Asosiasi Dokter Hewan Penyelamat Satwa Laut Yang Ter Dampar Sudah Dilatih Oleh WWF Untuk Berescue Dan Ada Asosiasi Dokter Hewan Yang Khusus Dilatih Untuk Itu Dan Berdaung Di Bawah PDHI Yang Sudah Kamisahkan Pada Waktu Era Saya Sebelum Selesai Diganti Oleh Yang Sekarang Jadi Sebetulnya Anda Semua Tidak Usah Khawatir Dokter Hewan Dilingkup Kehutanan Dan Kementerian Kelautan Perikanan Juga Alhamdulillah Sudah Dipahami Perannya Dan Pemda-pemda Melalui cabang Dan Dinas-dinas Ya Harus Diperjuangkan Tapi Sayangnya Memang Jumlah kita Sedikit Karena Namanya Selalu Peternakan Fakultas Peternakan Ada 80 Sedangkan Kita 11 Jadi Lulusan Kita Juga Nyebar Kelima Bidang Hewan Pangan Hewan Eksotik Hewan Dan Kesayangan Satwa Liar Konservasi Aquatic And Marine Animals Dan Laboratory Animals Pangan Sapi Kambing Domba Kerbau Biri Babi Ayam Itik Entok Bebek Burung Puyuh Sarang Burung Walet Jadi Tiba-tiba Pemerintah Tidak bisa Merikrut Dokter Hewan Dengan Mudah Dokter Hewan Menjadi Orang Langka Jadi Bukan Tidak Diberdayakan Secara Aturan Hukum 24 Tahun Ibu Sudah Bersama Teman-teman Bukan sendiri Bersama-sama Terus Menggempur Dan Kefraksi Dan sebagainya Karena kita Merasa Dianiaya So far Oke lah Sekarang ada lagi Penganiayaan Undang-Undang Cipta Kerja Ini lagi Berjuang lagi Oke Mungkin itu aja Terima kasih Banyak Dokter Atas Penjelasan Ini Sangat Asik Sekali Yang Mengerakan Dokter Wig Nah Gimana nih Kak Umi Apakah ada Tanggapan Kembali Dari Jawaban Dokter Wig Saya Sangat Terkesan Sekali Dengan Jawaban Dokter Wig Terima Kasih Banyak Dokter Semakin Membuka Wawasan Dan Ilmu Pemikiran Saya Terima Kasih Dokter Terima Terima Kasih Baik Saya Lanjutkan Ini Ada Satu Pertanyaan Terakhir Mungkin Untuk Sesi Ini Dari Kak Dino Dari WKS Maaf Dokter Ingin Bertanya Saya Dino Gitas Adesa Putra Dari WKS Pertanyaannya Bagaimana Cara menangani Pemburuan Liar Indonesia Yang Sangat Luas Ini Mungkin Bisa Dari Dokter Romy Dulu Silahkan Dokter Romy Untuk Menanggulangi Hewan Jadi Perburuan Dok Perburuan Dan Pemusnahan Dalam Kata kasarnya Perburuan Atau Pemusnahan Hewan Ini Sangat Marah Terjadi Di Indonesia Walaupun Kita Sudah Banyak Sekali Peraturan Peraturan Perundang Perundangan Peraturan Dari Pemerintah Perda Sudah Sangat Banyak Dan Sudah Terstruktur Jadi Dalam Undang-Undang Nomor 5 90 Ini Dijelaskan Bagaimana Caranya Untuk Menanggulangi Salah Satunya Adalah Membuat Atau Mendirikan Dari Lokasi Perlindungan Hewan Nah Perlindungan Ini Sendiri Jadi Dua Jadi Ada In situ Dan Ex situ Jadi Kalau In situ Itu Biasanya Melalui Suaka Alam Atau Kawasan Plastarian Bentuk Semacam Taman Nasional Dan Sebagainya Sedangkan Untuk Ex situ Itu Melakukan Dari Kawasan Berbentuk Hutan Raya Mungkin Adik-adik Pernah Tau Bogor Atau Taman Wisata Alam Disitu Adalah Upaya Dari Pemerintah Melalui Undang-Undang Mencegah Perburuan Dari Hewan Dari Itu Sendiri Jadi Selain Adanya Peraturan Perundang-Undangan Yang Sifatnya Mengikat Atau Menghukum Dalam hal ini Bersifat Denda Disini Juga Disarankan Untuk Mendirikan Lokasi Perlindungan Hewan Dalam bentuk Insitu Dan Ex situ Kemudian Yang kedua Tentu Adanya Penindakan Apabila Ditemukan Kasus-kasusnya Ditemukan Penindakan Perburuan Hewan liar Perburuan Gading Gajah Atau Rimau Sematera Sana Sangat Banyak Sekali Bahkan Topeng Monyet Dan Lumba-lumba Itu Sendiri Kan Bisa Masuk Kedalam Kemudian Yang ketiga Ini Memang Saat ini Diraksakan Oleh Masyarakat Terutama Dari Dukter Iwan Sendiri Susahnya Untuk Memberi Edukasi Atau Pendidikan Terhadap Masyarakat Sepertar Perlindungan Kembali Lagi Karena Dari Masyarakat Itu Tidak Mengetahui Walaupun Peraturan-peraturan Itu Sudah Ada Dan Lengkap Tapi Apabila Masyarakat Ini Tidak Tahu Ya Sama Saja Untuk Peraturan Perundangan Itu Juga Tidak Jika Sudah Jelas Dikatakan Disitu Bahwa Perburuan Hewan Itu Dilarang Dan Sudah Ada Sanksi Jadi Yang Pertama Adalah Mendirikan Dari Lokasi Perlindungan Hewan Dalam Hal ini In situ Kemudian Yang Kedua Melakukan Penindakan Apabila Ditemukan Kasus Perburuan Pada Hewan Dan Yang Ketiga Adalah Memberikan Edukasi Pendidikan Kepada Masyarakat Dalam hal ini Melalui Peraturan Perundangan Yang berlaku Berkait Perburuan Dalam hal ini Begitu Terima kasih Banyak Dokter Romy Atas Jawabannya Saya Lanjutkan Terlebih dahulu Kepada Dokter Wili Silahkan Dokter Wili Jadi Sebetulnya Selalu Dibahas Mengenai Satwa Dilindungi Dan Tidak Dilindungi Dan Dua-duanya Memang Kita Sebetulnya Tidak Mau Musnah Seperti Kita Lihat Burung Berkicau Burung-burung Yang dulu Banyak Di sawah Dan sebagainya Itu pada Musnah Semua Baik Karena Lahan Persawahannya Juga Dikelilingi Pemukiman Yang berkembang Sehingga Kemudian Orang Berburu-buru Iseng Tidak Ada Pembatasan Penggunaan Senapan Angin Misalnya Pokoknya Apapun Namanya Satwa Semakin Indah Dijarah Ditangkep Diperjual Belikan Yang Mesti Diedukasi Itu Masyarakat Karena Masyarakatnya Suka Membeli Satwa Jadi Ini Susah Marah Perburuan Dibagi dua Yang Memang Resmi Itu Sampai Ada Undang-Undangnya Dan Ada Pengaturannya Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Karena Di wilayah-wilayah Yang Banyak Babi Hutan Yang Kemudian Merusak Pemukiman Penduduk Memang Diperbolehkan Melakukan Perburuan Jadi Perburuan Yang Legal Itu Ada Ijin Dan Orang-orangnya Semuanya Berizin Secara Pribadi Bahwa Dia Adalah Pemburu Yang Legal Makanya Juga Banyak Orang Indonesia Yang Ikut Perburuan Di Afrika Untuk Berburu Satwa Liar Di Afrika Nah Di Indonesia Di dalam Hutan-hutan Perburuan Yang Legal Dan Ilegal Jelas Harus Dibedakan Namanya Juga Ilegal Sama Seperti Orang Nyolong Motor Yang Namanya Nyolong Barangnya Orang Yang Mesti Ditangkep Yang Mesti Dihukum Nah Jadi Yang Susah Ditelusuri Adalah Pasar Tempat Penjualannya Ini Berasal Dari Curi Dari Ilegal Masuk Kemudian Berburu Atau Ini Misalnya Menangkar Sendiri Nah Itu Yang Sebetulnya Penangkaran Pun Sekarang Dilegalkan Dalam Raka Membantu Pemerintah Untuk Tidak Punah Contohnya Jalak Harganya Berpuluh Puluh 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 Setelah Penangkaran Di beberapa Tempat Diizinkan Akhirnya Jalak Bali Banyak Lagi Sekarang Paling 7 Juta Perekor Tidak Berpuluh Puluh Lagi Dan Dilepas Juga Di Alam Dan Di Masyarakat Dan Di Masyarakat Bahwa Ini Dilindungi Jadi Perburuan Ilegal Apapun Namanya Ilegal Kedua Ada Penampungnya Soalnya Jadi Yang Mesti Ditangkep Itu Adalah Penadah Juga Apakah Kita Bisa Mengatasi Ini Ya Memang Hutan Itu Ada Yang Jaga Ada Jagawan Nanya Dan Juga Perburuan Namanya Pasti Bersenjata Jadi Di Persenjatai Itu Tetap Seperti Di Film Itu Ada Orang Berburu Ilegal Jadi Kita Dengan Kalau Pulau Jawa Saya Tidak Terlalu Berpikir Sulit Karena Kebanyakan Orang Kalian Sadar Nggak Bahwa 50% Penduduk Itu Tinggal Di Pulau Jawa Baru Sisanya Ada Dimana Mana Nah Kalau Di Daerah Sumatera Kalimantan Baru Hutannya Luar Biasa Besar Nangkep Bagaimana Sampai Ke Papua Itu Dia Yang Memang Bukan Mudah Kemudian Untuk Misalnya Apa Yang Dilarang Tadi Dr. Romy Menyebut Lumba Menyetop Peragaan Lumba Lumba Bisa Nggak Susah Uang Dia legal Ada PP Bahwa Dia Boleh Asalkan Asalkan Kan Begitu Nah Kalau Asalkannya Mencoba Untuk Dipenuhi Ya Dia Tetap Berjalan Sekarang Coba Diberhentikan Itu PP Diralat PP Itu Di bagian Yang ada Boleh Memperagakan Lumba Lumba Emangnya Murah Merubah PP Kan DPR Mau Bayar Siapa Duitnya Dari Mana Sehingga Akhirnya Dia Tetap Berjalan Dan Hanya Indonesia Yang Masih Memperagakan Negara Lain Sudah Berhenti Karena Mudah Dirobah Akhirnya Dalam Penyusunan Bila Ada Peragaan Lumba Lumba Boleh Tapi Harusnya Gimana Ada Perdirjennya Tentang Bagaimana Mengelola Lumba Lumba Itu Supaya Tidak Ada Isu Animal Welfare Tapi Organisasi Internasional Dunia Terus Nyerang Kita Seperti sekarang Lagi ribut Soal Kekejaman Di rumah Potong Hewan Indonesia Lagi Di Upload Di mana-mana Itu bukan Sesuatu Yang Baru Bagaimana Orang Namanya Nyembelih Seribu RPH Emang Semuanya Ngerti Cara Mengawasinya Den Yang Jail Bikin Film Indonesia Bangsa Barbar Itulah Sangat Isu Yang Sangat Liar Sebagaimana Satwa Liar Oke Gitu Aja Terima kasih Terima kasih Banyak Dokter Wibik Jadi Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Dokter Rumi Dan Dok Wibik Cara Menangani Perbuluan Satwa Liar Ini Yang Pertama Bisa Dengan Menjadikan Lokasi Pelindungan Hewan Kemudian Adanya UU Yang Bersifat Mengikat Melakukan Penindakan Tata Pelaku Serta Edukasi Kepada Masyarakat Sedangkan Dari Dok Wibik Sendiri Perbuluan Legal Dan Ilegal Itu Harus Dibedakan Serta Penampungan Atau Penadah Hewan Liar Harus Diatasi Sehingga Perbuluan Satwa Liar Indonesia Dapat Berkurang Begitu Penampungan Apa Penampungan Satwa Liar Maksudnya Penadah Yang Menerima Penadah 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 Adalah Negatif Kalau Penampung Kita Justru Menempatkan Satwa Liar Yang Di Rescue Harus Mendapat Tempat Yang Baik Dan Sebagain Itu Sampai Sudah Ada Peraturan Menterinya Untuk Menanganan Konflik Antara Manusia Dan Hewan Ada Penanggungan Satgas Jadi Jangan Pakai Istilah Penampung Penadah Kalau Penampung Positif Baik Banget Penadah Gak Baik Siap Dokter Terima kasih Banyak Atas Memerinya Mohon Maaf Atas Kesalahan Saya Saya Cukupkan Untuk Sesi Yang Pertama Ini Mengenai Konservasi Satwa Liar Selanjutnya Kita Masuk Pada Sesi FGD Topik Yang Kedua Mengenai Sejahteraan Hewan Yang Sudah Dikaji Oleh Teman-teman Dari Kolok Tiga Yaitu Dari IPB Serta Dari Universitas Udayana Baik Saya Persilahkan Kepada Perwakilan Kolok Dua Waktu Dan Layar Saya Persilahkan Baik Selamat Pagi Kepada Teman-teman Dan Dokter-dokter Panelis Pada hari Ini Perkenalkan Saya Fatima Saya Perwakilan Dari Institut Pertanian Bogor Salah Satu Yang Terlibat Dalam Kajian Ini Kajian Ini Berjudul Payung Hukum Kesejahteraan Hewan Di Indonesia Sudah Sudah Cukupkah Yang Mengajinya Itu Universitas Udayana Dengan Institut Pertanian Bogor Berikut Adalah Nama-nama Dari Anggota Yang Melakukan Pengajian Pengkajian Selanjutnya Berikut Adalah Abstrak Dari Kajian Kami Jadi Pada Kajian Ini Kami Melakukan Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Yang Membahas Mengenai Kesejahteraan Hewan Kami Mengkategorikan Menjadi Empat Empat Hewan Yang kami Bahas Yang pertama Itu ada Hewan Satwa Liar Kemudian Hewan Pangan Hewan Pekerja Dan Hewan Kesayangan Pada Kajian Ini Kami Akan Menyajikan Mengenai Kasus Yang Kami Nilai Merupakan Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Dan Mengaitkan Dengan Aturan Yang Ada Seperti Itu Jadi Lanjut Isu Terkait Kesejahteraan Ini Bukan Bukan Hal Yang Baru Sebenarnya Salah Satu Hal Yang Merupakan Berita Terbaru Itu Dari Asia For Animals Coalition Itu Menerbihkan Sebuah Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Indonesia Itu Negara Nomor Satu Di Dunia Dengan Konten Hewan Yang Paling Banyak Diunggah Ke Media Sosial Maksudnya Konten Peniksaan Hewan Terbanyak Selanjutnya Boleh Bantu Di scroll Terima kasih Sehingga Dari Situ Perlu Penilaian Apakah Dari Segi Regulasinya Sudah Cukup Atau Belum Pertama Pada Bidang Satwa Liar Itu Banyak Dibahas Pada Bagian 66A Salah Satunya Mengenai Penangkapan Dan Penanganan Satwa Dari Habitatnya Itu Harus Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di bidang Konservasi Namun Beberapa Kasus Seperti Yang Dinyatakan Oleh IAR Itu Mencatat Lebih Dari 80% Satwa Yang Diperdagangkan Secara Daring Atau Melalui Pasar Burung Itu Merupakan Tangkapan Dari Alam Liar Selanjutnya Ada Kasus Yang Terjadi Pada Orang Utan Bernama Poni Yang Dijadikan Pasur Oleh Orang Tempat Prostitusi Dimanfaatkan Untuk Kepuasan Seksual Selanjutnya Kami Kami Mengkaitkan Dengan Ketentuan Pidana Mengenai Penyiksa Satwa Liar Yang Mendapatkan Hukuman Paling Banyak Itu 100 Juta Dan Paling Lama Itu 5 Tahun Kemudian Kami Menilai Bahwa Itu Kurang Menjerakan Dan Tidak Sepadan Dengan Biaya Rehabilitasi Satwa Liar Namun Mengenai Ini Sebenarnya Tadi Sudah Ditanyakan Dan Sudah Dibahas Oleh Panel Selanjutnya Selanjutnya Mengenai Hewan Pekerja Jadi Pada Kajian Ini Secara Spesifik Kami Membahas Mengenai Kuda Karena Salah Satu Kasus Yang Kami Temukan Mengenai Kuda Yang Pada Tahun 2021 Itu Ada Kasus Dimana Kuda Menarik Delman Dan Terdapat Video Yang Kuda Tersebut Tiba-tiba Terjatuh Diduga Karena Terlalu Kelelahan Dan Pada Disitu Kusirnya Itu Tidak Memberikan Perlakuan Yang Baik Terhadap Kudanya Bukannya Menolong Atau Bagaimana Kusirnya Itu Malah Berusaha Membangunkan Kudanya Dengan Paksa Pada Kami Berusaha Mencari Mengenai Regulasi Terkait Mengenai Perlindungan Kesejahteraan Hewan Terhadap Hewan Pekerja Namun Di Indonesia Sendiri Mungkin Koreksi Juga Dari Teman-teman Atau Dari Panelis Apabila Terdapat Tapi Kami Tidak Menemukan Yang Secara Spesifik Melindungi Hewan Pekerja Dalam hal ini Kuda Namun Yang kami Temukan Itu Adalah Aturan Standar Kesejahteraan Hewan Dari OIE Pada Bagian 7.12 Itu Di Dalamnya Membahas Secara Spesifik Kesejahteraan Hewan Bagi Equids Seperti Apa Lantasnya Menurut Kami Diharapkan Dapat Menerbitkan Undang-Undang Atau Regulasi Yang Dapat Mengatur Mengenai Pemanfaatan Hewan Sesuai Dengan Kesejahteraan Hewan Hewan Pekerja Seharusnya Dapat Diperlakukan Dengan Konsiderasi Yang Baik Pelatihan Perhatian Dan Misalnya Pakan Ataupun Medis Yang Sesuai Selanjutnya Kami Membahas Mengenai Hewan Pangan Secara Spesifik Membahas Mengenai Pengangkutan Dan RPH Tadi Dr. Wiwik Juga Sempat Cerita Banyak Video Mengenai RPH Di Indonesia Dan Kita Dinilai Sebagai Negara Yang Barbar Karena Video-video Tersebut Dan Salah Salah Yang Kita Bahas Dalam Kajian Ini Mengenai Dua Hal Tersebut Kesejahteraan Hewan Pada Saat Pengangkutannya Dan Juga Pada DRPH Banyak Video Yang Beredar Dan Pengangkutan Hewan Ternak Itu Kadang Masih Tidak Sesuai Dengan Kaedah Kesejahteraan Hewan Itu Beberapa Yang Masih Menggunakan Sepeda Motor Ditempatkan Dalam Keranjang Dan Diangkut Tanpa Memperhatikan Seperti Kepadatan Maksimumnya Ataupun Jarak Tempuhnya Begitu Sedangkan Pengangkutan Hewan Ini Kami Menemukan Regulasi Yang Mengaturnya Di PP Nomor 95 Bagian 89B Dimana Dinyatakan Alat Angkut Yang Digunakan Harus Layak Bersih Sesuai Dengan Kapasitas Alat Angkut Tidak Menyakiti Tidak Melukai Dan Tidak Mengakibatkan Stres Tetapi Secara Implementasi Mungkin Belum Maksimal Selanjutnya Pada Bagian Di PP Nomor 95 Itu Juga Pasal 38 Sampai 44 Itu Menyinggung Mengenai Inspeksi Yang dilakukan Oleh dokter Hewan Yang Berwenang Dimana Bahkan Memiliki Kemampuan Untuk Menunda Atau Menghentikan Proses Produksi Dari RPH Tersebut Namun Inspeksi Ini Sepertinya Berfokus Pada Zoonosis Dan Penyakit Yang dapat Menimbulkan Bahaya Biologis Kimiawi Dan Atau Fisik Daripada Mengenai Kesejahteraan Hewannya Tersebut Jadi Dari Kami Seliri Belum Menemukan Regulasi Yang Jelas Yang Menyatakan Inspeksi Tersebut Menilai Mengenai Kesejahteraan Hewannya Kami Menemukannya Itu Lebih Menilai Pada Bahaya Zoonosis Sebagai Pangan Selanjutnya Pada Bagian Hewan Kesayangan Ini Terdapat Banyak Kasus Yang terjadi Di Indonesia Mulai Dari Ada Penganiayaan Terhadap Baik Hewan Kesayangan Yang Dipelihara Maupun Yang Liar Stray Animals Salah Satu Contoh Kasusnya Itu Ada Tercatat Disitu Misalnya Ada Penjagalan Kucing Ras Bernama Tayo Di Medan Itu Peliharaan Tayo Itu Menapakan Peliharaan Terus Selanjutnya Salah Satu Kasus Stray Animals Yang Kita Bawa Itu Pada Akhir Tahun 2019 Terdapat Video Kucing Kucing Liar Yang Dipaksa Untuk Meminum Cairan Sekelompok Orang Dan Kemudian Direkam Dan Dimana Kucing Terlihat Kejang Dampak Dari Meminum Cairan Tersebut Daratan Kasus Pelanggaran Dan Penganiayaan Kesejahteraan Hewan Pada Hewan Kesayangan Ini Menunjukkan Kurangnya Pemahaman Warga Indonesia Terhadap Kesejahteraan Hewan Dan Kami Sendiri Belum Menemukan Legislasi Yang Secara Spesifik Mengatur Mengenai Kesejahteraan Hewan Kesayangan Ataupun Yang Stray Animals Tersebut Mengenai Stray Animals Juga Kami Tidak Menemukan Legislasi Yang Mengatur Mengenai Metode Manajemen Populasi Dari Stray Animals Tersebut Yang Mengikuti Kaidah Dari Kesejahteraan Hewan Mungkin Sekian Dari Kelompok Kami Berikut Adalah Sumber Sumber Referensi Yang Kami Gunakan Baik Sekian Dan Mungkin Saya Kembalikan Ke Moderator Terima 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 Yang Sudah Mengaparkan Hasil Kajian Dari Kompok 2 Mengenai Kesejahteraan Hewan Dari Hasil Kajian Teman-teman IPB Dan Universitas Sudayana Ini Kita Bisa Tahu Banyak Isu-isu Kesejahteraan Hewan 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 Pekerja Hewan Pangan Hewan Kesejahteraan Tetapi Kesadaran Dari Masyarakat Terima Pengetahuan Mengenai Regulasi Kita masuk kepada sesi yang kedua yaitu data, yaitu sesi tanya-jawab dari kelompok yang berbeda. Nah, pada sesi ini saya persilakan kepada kelompok 1, 2, dan 4 untuk menanggapi hasil kajian dari teman-teman kelompok 3. Teman-teman bisa langsung menggunakan fitur raise hand, kemudian saya akan mempersilahkan dan teman-teman dapat memperkenalkan diri dengan menyebutkan kelompok nama, kemudian tanggapan, atau mengepik di kolom chat dengan format kelompok underscore nama, underscore tanggapan. Baik, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau mempertanyaan kepada kelompok 3. Silakan teman-teman. Atau mungkin dari panitia nih, apabila ada yang ingin disampaikan, saya persilakan juga. Oke, kepada Belgia. Silakan Belgia. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada teman-teman IPB dan menurut, dari contoh kasus-kasus yang telah dipaparkan, bagaimana kah, apakah teman-teman tahu bagaimana reaksi netizen ketika melihat hal tersebut, kemudian apakah memang ada pelaporan secara online kah, atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Belgia dari Universitas Pajajaran atas pertanyaannya. Oke, dari teman-teman kelompok 3, apakah ingin langsung dijawab atau tidak tampung dulu? Ditampung aja dulu, Kak. Izin minta waktu untuk diskusi juga. Oke, siap. Lanjutnya teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan? Oke, selamat menikmati. Oke, disini ada yang reisen dari Unpad, ada Adik. Saya persilakan, Adik. Oke, baik, Kak Andus. Terima kasih banyak kata kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Adik dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya terhadap tadi kesejahteraan hewan di hewan pekerja gitu kan. Yang saya ketahui itu hewan pekerja itu sudah hanya kuda ya, tetapi ada juga seperti uang sakrebau, sapi, dan lain-lain yang biasa digunakan para petani gitu untuk membantu membajak sawah. Nah, yang ingin saya tanyakan, menurut pengamatan teman-teman sekalian, apakah animal welfare dari hewan pekerja lain selain kuda itu, apakah sudah terpenuhi atau apakah ada kekurangan gitu terhadap penerapan animal welfarenya? Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Adik atas pertanyaannya. Oke, sudah ada dua pertanyaan. Ini saya buka untuk satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menanggapi? Kalau belum ada dari teman-teman kelompok tiga, apakah sudah siap untuk menjawab? Baik, saya mungkin izin menjawab mengenai yang pertanyaan kedua dari Kak Adik dari UNPAD. Saya ingin bantu menjawab, memang benar hewan pekerja itu bukan cuma kuda gitu dan pemanfaatan hewan itu juga digunakan pada hewan lain seperti yang Kakak tadi sebutkan, kerbau dan tapi. Namun pada kajian ini sayangnya kami hanya mengkaji mengenai kuda begitu, Kak. Karena kasus yang kami temukan itu kebetulan pada kuda. Namun apabila ada kasus yang terjadi penyanyiayaan yang juga tersebar dan mengenai hewan pekerja selain kuda, mungkin dapat dikaji juga. Cuman, jujur pada kajian kami, kami hanya membahas mengenai kuda begitu, Kak Adik. Oke, terima kasih banyak, Kak Fatima, atas jawabannya dari Kak Adik sendiri. Gimana nih, apakah ada tanggapan lagi? Sudah terjawab, terima kasih banyak, Kak Fatima, atas jawabannya. Oke, terima kasih, Kak Adik dan Kak Fatima. Sisa satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman kelompok tiga dari KBLG. Apakah teman-teman tahu reaksi dari intelijen bagaimana mengenai kekerasan pada hewan dan apakah ada pelaporan online? Oke, gimana nih teman-teman? Mungkin saya izin jawab juga untuk pertanyaan pertama itu mengenai respon dari netizen dan juga laporan online gitu. dari kasus yang kami kertakan di kajian kami itu merupakan kasus yang viral dan banyak dibicarakan oleh orang dan dinilai sebagai hal yang buruk. Jadi netizen juga tidak bereaksi baik mengenai hal tersebut, mengenai pelaporan dari kasus yang kami bawa baik dari hewan liar, hewan pangan, hewan pekerja maupun hewan kesayangan yang tercatat menghasilkan, terbawa ke hukum itu yang hewan kesayangan, yang tayo, yang penjagalan kucing ras di Medan itu terbawa ke hukum. Terus selanjutnya juga yang si putih yang di Bali itu anjing yang disiksa hingga tewas itu terbawa ke hukum, tapi untuk dan kasus kalau pada hewan kesayangan yang peliharaan itu dua itu yang terbawa ke hukum yang kami bawa pada kajian ini. Lalu selanjutnya yang pada hewan kesayangan yang merupakan stray animals itu ada satu kasus yang kucing ditusuk matanya oleh pemuda, itu sempat terbawa ke hukum juga, dilaporkan secara hukum gitu, tapi pelakunya dinilai gangguan jiwa seperti itu, sehingga tidak terdapat hukuman. Mungkin seperti itu Pak, dari yang kita bawa. Oke, terima kasih banyak Pak Fatima atas jawabannya, disini juga kebelgi sudah memberikan reaksi. Oke, baik untuk komentar serta rekomendasi dari panelis, saya langsungkan saja kita masuk kepada sesi tiga, yaitu disini panelis akan memberikan tanggapan komentar serta rekomendasi dan mungkin bila ada tambahan juga mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, baik dari kadalji maupun ke adik, para panelis bisa menyampaikan pada sesi ini. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Dr. Wiwik terlebih dahulu untuk menyampaikan tanggapan komentar serta rekomendasi maupun tanggapan mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya persilakan, dokter. Ya, baik, terima kasih. Tadi dikatakan kesejahteraan hewannya difokus kepada empat kategori hewan. Oke, secara umum kesejahteraan hewan itu adalah memang satu isu yang baru tahun abad ke-20 baru diangkat. Jadi, kalau dari referensi yang dibaca kemudian dijadikan contoh kasus juga, saya hanya ingin mengatakan bahwa kesejahteraan hewan secara umum memang akhirnya sudah diadopsi oleh OIE. Jadi, OIE atau Organisasi Kesejahteraan Hewan Dunia atau World Organization for Animal Health itu baru mengadopsinya secara resmi di tahun 2006 sebetulnya. Karena 2002 saja dia baru melakukan satu kajian sejauh mana animal welfare perlu menjadi kesepakatan antar negara anggota OIE atau WOAH. Nah, jadi kalau akan memahami kesejahteraan hewan yang merupakan mata kuliah yang saya ajar pada beberapa FKH adalah kesejahteraan hewan harus dibedakan yang pada hewan-hewan yang hidupnya tergantung pada manusia. Dalam hal ini tentu makannya, minumnya, dan sebagainya perkandangannya itu orang tergantung pada owner. Nah, disitulah muncul kesejahteraan hewan. Sedangkan kalau kita sedang di alam, di hutan, atau di pegunungan lalu melihat terjadi kasus antar satwa liar, kita hanya bisa melihat. Nggak boleh ikut campur. Termasuk kayak di Afrika ada harimau menerkam rusa, dia harus hidup. Udah kenyang dia nggak nangkep lagi. Jadi, nanti akan semua yang kuliah animal welfare tentu mendapatkan pengertian sentient animals atau hewan itu mempunyai kemampuan atau kepekaan dalam merasa sengsara, merasa menderita. Jadi, tentu animal welfare ada jenjangnya, ada hirarkinya. Jadi, tadi kan ada dalam tanya-jawab misalnya, kok hewan pekerjanya kuda aja, nggak sapi, dan lain-lain misalnya. Nah, itu ada hirarki. Jadi, misalnya Anda lihat bahwa kucing di Indonesia overpopulasi, luar biasa banyak. Kalian juga lihat tikus banyak banget, apalagi dekat ini. Kok matiin tikus, bawa pentungan, tuk-tuk-tuk berani, diinjek, dilem, pasang jebak, kan pasang apa, udah hanya dimatiin. Emang tikus nggak punya perasaan, emang tikus nggak kesakitan. Tapi coba anak kucing sampai melepetan di mana-mana. Kenapa nggak pentungin anak kucing atau celupin aja di air biarpada mati? Karena udah kebanyakan. Pasti nggak mau. Nggak dong, ngasak kucing. Itu aja menunjukkan keserawannya udah berbeda. Jadi, kuda sebetulnya adalah satu makhluk yang terkategori companion animals, walaupun dia masuk livestock. Jadi, hewan pangun itu memang dibudidayakan dalam rangka mencukupkan protein hewani bagi kepentingan manusia. Yang bagaimana pedoman membudidayakannya sampai hari ini terus digempur. Seperti Uni Eropa, dia 27 negara, dia udah punya standard. Nggak boleh lagi tuh yang namanya cara memelihara sapi perah anaknya dibeginikan untuk dapet daging yang begini, begini, begini. Atau ayam-ayam yang pas molting facenya masa rontok bulu ditetap paksa untuk bertelur dan dipatikan lampunya 24 jam, nggak dikasih makan 5 hari supaya tetap bertelur. Akhirnya akan muncul niche market. Pasar yang spesifik, yang hanya mau membeli produk di mana hewannya, animal welfare-nya dijamin, diimplementasikan. Nah, pada sapi, kerbau, dan sebagainya, untuk Indonesia itu adalah harta. Jadi pemilik itu menyayangi. Jadi disayang-sayang jangan sampai dia itu nggak punya nilai jual. Karena harta. Hewan pekerja seperti kuda itu sangat sedikit jumlahnya bagi rakyat Indonesia. Bahkan yang ada di NTT pun tidak dilestarikan. Kayak kurang istimewa gitu. Nah, dokter hewan yang ada di bawah PDHI, Asosiasi Dokter Hewan Kuda, kebanyakan adalah praktisi kuda yang masih melayani kuda-kuda mahal seperti miliknya Pak Prabowo, kuda polo, harganya satu ekor kuda 2 miliar. Nah, di situ dokter-dokter hewan memang melayani orang yang kudanya malahkan kuda import dan sebagainya. Tapi yang pekerja yang ada di rakyat itu tanggupnya Pemda. Pemda termasuk harus membina semua masyarakat yang memanfaatkan hewan untuk kepentingan kehidupan sehari-harinya. Nah, di situlah apakah dokter hewan dilibatkan atau tidak. Dan dokter hewan kuda juga kurang. Nah, keterbatasan bagi para pemilik kuda yang mempekerjakan kudanya dari segi pengetahuan, kemampuan kasih makan, paling rumput aja, nggak mengerti animal welfare, itu dibikinkan asosiasi di beberapa daerah, diadakan pembinaan dengan baik. Sehingga kuda itu menjadi aset dia. Itu salah satu yang harus dibuat. Jadi kita juga ada konsep-konsep waktu saya masih di PDHI bersama asosiasi dokter kuda penyehatan kuda Delman se-Indonesia. Dan kita pindah-pindah daerah dalam rangka itu bersama PDHI-nya. Nah, kemudian kenapa banyak NGO berguna? Terus terang semua yang kalian sebutkan tadi, seperti Tayo yang dituntut dan sebagainya, itu adalah LSM-LSM mitra ibu. LSM itu sangat penyayang, sangat peduli, tapi nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong itu dokter hewan. Jadi saya dengan LSM, mereka yang berjuang, mereka yang turun ke lapangan, giliran berdebat sama Pemda, berdebat dengan hakim, nah yang maju orang seperti saya, yang memang menguasai animal welfare dan harus membantu di situ. Karena kita dokter hewan disumpah dan punya kuda etik. Dan animal welfare bagian dari etika kita. Jadi kita dari sekolah awal sudah syaratnya suka pada hewan. Jadi biasanya kita akan berjuang bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu salah atau benar, dan mengapa LSM ini memperjuangkan, itu kita yang menggolkan. Jadi dengan demikian, kerja sama kemitraan ini akan sangat baik. Jadi pekerja, hewan-hewan pekerja itu nilainya pasti berbeda. Dan kalau dikatakan untuk pangan, memang untuk pangan pemerintah sudah sangat concern. Pada waktu ribut tentang penghentian perdagangan daging anjing, juga ibu menggunakan bersama teman-teman cashmuffet adalah undang-undang pangan. Karena pangan asal hewan didefinisikan. Yang berasal dari bla 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 bla. Anjing itu pembawa rabies. Gara-gara orang mau makan daging anjing, akhirnya terjadi mobilisasi anjing dari berbagai wilayah. Dan kalau dikatakan itu untuk dimakan, nggak dikasih. Tapi kalau dikatakan untuk berburu seperti di Sumatera Barat, itu boleh. Padahal itu yang dipakai berburu sebagian. Yang sebagian lagi dikirim ke medan untuk dimakan. Di situ kami menyegak dengan LSM-LSM. Kemudian mengenai kenapa kita dikatakan banyak banget kasus tertinggi di dunia pelanggaran-pelanggaran. Gini loh, negara kita keempat dengan populasi rakyat tertinggi di dunia. Dan kita is the second biggest mega biodiversity of flora and fauna setelah Brazil. Jadi, rakyatnya banyak, negaranya masih berkembang, rakyat miskinnya masih banyak, wilayahnya kepulauan 17 ribu. Maka telat berkembang mengenai bagaimana sebetulnya satwa liar harus diberlakukan dan aturan-aturannya. Maaf aja, di era Pak Hartong hanya tertariknya hewan pangan. Beliau baru turun 98. Bayangin, undang-undangnya baru tahun 90. Tentang satwa liar ini. Apa nggak telat? Telat banget. Indonesia baru bikin undang-undang konservasi gara-gara diserang oleh dunia. Tidak memenuhi perjanjian Convention on Biological Diversity. Nah, jadi kalau kemudian ada PP Kasmafet yang juga mengenai hewan pangan. Oke, rumah potong hewan saya katakan ada seribu. Saya adalah asesor bersertifikat untuk animal welfare implementation di rumah potong hewan, rumah potong hewan. Dan saya memberikan training pada AWO. Apa itu AWO? Animal Welfare Officer yang ditetapkan oleh Pemda-Pemda mengikuti arahan Kementerian Pusat Direkturat Kasmafet. Jadi sekarang sudah ada Animal Welfare Officer. Jadi juga ada nanti halal ofisernya juga. Jadi ini sekarang kerjasama. Nah, karena halal adalah cara menyembeli. Toyban adalah bagaimana Animal Welfare-nya. Nah, dari kedua kerjasama ini, lalu ditanya tadi. Bukan ada inspeksi di pasal 8-9, tetapi tidak bisa menghentikan aktivitas RPH karena isu keserawan. Memang susah. Nah, terus terang saja, saya termasuk yang memberikan pembekalan kepada reskrim-reskrim. Tahu kan? Reskrim, bagian reskrim kriminalnya kepolisian. Untuk mengawasi RPH. Bagaimana katanya hewan bunting harusnya berdasarkan bahwa undang tidak boleh dipotong. Tapi kecuali dia cacat. Dibacok saja kakinya. Jatuh kan tidak mungkin dioperasi. Nah, di situ akhirnya kepolisian juga tidak bisa menangkep. Serba salah. Jadi isu di lingkup RPH ini serba salah. Saat ini salah satu solusi adalah kita mengeluarkan NKV. Nomor Control Veteriner. Yaitu perizinan dalam rangka pengoperasionalan rumah potong hewan, maupun supplier-supplier hewan untuk berbagai kepentingan. Di dalam NKV disyaratkan adanya animal welfare. Bahkan ada orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab animal welfare. Jadi kita sebetulnya sebagai, saya masih memimpikan bahwa PDHI dengan para dokter hewan volunteer harusnya bisa mewujudkan apa yang disebut SPCA. Mungkin sering melihat di International Society for the Protection of Cruelty to Animals. Yaitu yang anti kepada kekejaman pada hewan. Jadi yang akan mengawasi kepada masyarakat itu adalah volunteer dan relawan. Dan kemudian Pemda menyediakan fasilitas bekerjasama dengan PDHI dan dokter hewan volunteer. Ada klinik yang kalau kita merescue hewan-hewan sengsara, seperti tadi dikatakan Fatima, stray dogs, stray cats yang diperlakukan seperti apa, memerlukan pertolongan. Kalau dibawa ke dokter hewan, dokter hewan tidak mungkin amal semua. Ada tempat yang sebetulnya dikoordinir, ada donaturnya. Nah, kalau SPCA ini bisa diwujudkan, maka ini merupakan salah satu solusi untuk isu masyarakat di mana ada kasus kesejahteraan hewan. Kemudian ini yang mana yang tadi belum? Jadi itu saja yang berkembang terlambat dalam isu. Oh ya, saya mau mengatakan bahwa satwa liar tidak menggunakan Five Freedoms. Nggak bisa. Five Freedoms-nya munculnya kemudian. Karena WAZA, Anda tahu kan ada organisasi kebun binatang se-Indonesia, dan ada di Southeast Asia, dan ada dunia. Kalau Indonesia kan PKBSI, Perkumpulan Kebun Binatang Se-Indonesia. Kalau di Siza Southeast Asia Zoo and Aquarium. Nah, dunia namanya WAZA, World Association for Zoo and Aquariums. Ini mengeluarkan animal welfare versi satwa liar. Namanya The Five Domain for Wildlife. Nah, itu prioritasnya berbeda. Dia yang penting satwa liar jangan mati dulu. Dan satwa liar itu nggak kenal orang. Jadi reaksi pertama, walaupun luka-luka, walaupun apa, nggak ditanganin dulu. Direscue dulu. Dikumpulin di satu tempat yang mirip dengan habitat asli. Dia bersembunyi, takes time adaptasi, baru masuk tuh. Pengobatan, pemberian makan yang cocok, dan sebagainya. Jadi, nomor satu, don't make the animal die because of stress. Itu namanya Five Domain of WAZA mungkin lain kali kalau mau tahu. That's the current issue, yang paling baru. Bahwa asosiasi wildlife dan aquariums and zoos tidak bisa mengimplementasikan animal welfare yang ada di OIE karena itu lebih cocok untuk hewan pangan. Jadi, untuk hewan kesayangan, jangan khawatir. Kita punya banyak LSM untuk bisa menggugat. Jadi, kalau Anda bertanya, undang-undangnya nggak menghubungkan hukum, nggak gitu cara kerjanya. Kenapa Ibu memperjuangkan ini ke pidana, KUHP? Di situ ada, apa sih yang disebut kejam? Apa yang disebut kejam? Jadi, nanti saya bacakan pada waktu diskusi yang berikut. Apa yang kita usulkan? Jadi, kejam itu ya tadi termasuk bersetubuh dengan hewan, mengangkut hewan dengan kejam, dan sebagainya. Lalu bagaimana Bucara menghukum? Kalau kita sudah punya bahwa kejam itu bisa digugat, maka kita kerjasama dengan LSM, LSM menggugat. Atau PDHI menggugat. Atau Anda sebagai pribadi yang peduli menggugat. Atas adanya suatu kasus. Maka hakim dan polisi. Polisi bilang, saya dialog dengan kepolisian sebelumnya. Bu Iwi, maaf Bu. Semua sanksi pidana yang ada di aturan-aturan yang bukan KUHP, kami susah bertindak. Tapi kalau di dalam KUHP diatur bahwa kejam pada hewan bisa ditangkap, bisa dihukum, nah kami maju. Di situlah kenapa kita masuk kejam pada hewan. Ada di dalam KUHP. Kalau di internasional, di negara lain namanya The Law on Cruelty to Animals. Kekejaman pada hewan. Kita sudah akan punya. Mudah-mudahan KUHP segera disahkan, maka pasal kejam pada hewan bisa dipakai untuk kita menggugat bila kita menemukan kekejaman pada hewan. Itu opini saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Iwi. Selanjutnya kepada Dr. Romy, saya persilakan. Wah, ini sudah disampaikan sangat lengkap sekali oleh Dr. Iwi, senior saya ini. Top sekali memang. Jadi, saya mau ngomong apa ini juga, ya bingung sudah disampaikan semua. Jadi, intinya gini deh. Memang kasus-kasus yang terjadi itu sangat banyak pelanggaran-pelanggaran yaitu dari hewan peliharaan atau hewan yang untuk produksi dalam hal ini kan seperti sapi, atau ayam, atau kambing, dan sebagainya. Jadi, di sini perlunya untuk mengetahui prinsip. Prinsip apa? Prinsip dari kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan itu kan adalah semua urusan atau segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental dari hewan yang berdasarkan dari behavior dari hewan itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan untuk melindungi hewan itu sendiri dari perlakuan setiap orang atau setiap manusia terhadap pemanfaatan hewan itu. Itu sudah sangat jelas dijelaskan di peraturan tahun 2001 tahun 2020. Yang kedua adalah pefrido. Walaupun secara teoritis ini ya sudah mengetahui hewan itu harus bebas dari rasa lapar, haus, kebiasaan bebas dari tidak nyaman, rasa sakit, terus rasa takut dan stres, dan satunya itu untuk bebas mengekspresikan tingkah laku alamnya dari hewan. Nah walaupun orang-orang atau masyarakat itu sudah tahu, tapi kenapa kok ini tidak dilakukan? Karena, ya kembali lagi, karena fokusnya manusia itu kalau sudah memang bertujuan untuk apa yang diinginkan. Misalnya fokusnya ke kesenangan pribadi. Dalam hal ini kan hewan kesayangan. Jadi fokusnya untuk menyenangkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan dari keadaan hewan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari pemanfaatan hewan. Jadi memang manusia itu untuk pemanfaatan hewan fokusnya bukan ke kesejahteraan hewan favorit demi ini lagi. Fokusnya itu rata-rata di lapangan memang fokus ke profit atau ekonomi. Jadi pemanfaatan bagaimana ayam-ayam misalnya ayam telur, ayam layar, bagaimana menghasilkan telur yang banyak dengan pakan yang sedikit. Kemudian kandangnya kan untuk meminimalisir dari pemakaian energi dari pakan itu sendiri kan dilakukan pembatasan dari ukuran kandang. Jadi adik-adik sekarang bisa lihat untuk kandang-kandang ayam layar itu ukurannya kan semakin lama juga semakin kecil, semakin-semakin. Itu tujuan yang begitu. Jadi ya diperbolehkan manusia untuk memanfaat hewan-hewan dalam hal untuk kesayangan atau untuk produksi tapi tetap jangan lupa untuk menerapkan dari favorit demi itu sendiri dan harus tetap paham akan prinsip dari kesejahteraan hewan anima galvarius. Untuk peraturan-peraturan juga sudah banyak sudah ya sudah ditetapkan juga jadi di sini tinggal bagaimana apabila tadi kan saya sempat tergelitik apabila ada kasus misalnya menusuk mata hewan atau memotong kaki hewan tertentu misal kucing atau anjing kemudian setelah diajukan ke peradilan ternyata diputuskan tidak bersalah beralaskan gangguan jiwa nah kalau secara logika orang atau manusia yang seperti itu ya dari awal sudah gangguan jiwa nah ini bagaimana nanti mungkin menginjikapinya jadi fokusnya itu alangkah lebih baik jangan fokus ke situ tapi fokus pada peraturan yang sudah berlaku apabila peraturan ini sudah memang berlaku ya jalankan apa gunanya kita sudah melakukan revisi ini-ini semuanya sudah dilakukan revisi dan ditentukan undang-undangnya tapi tidak berlaku nah berhentinya karena apa ya karena beralaskan gangguan jiwa itu kan bisa apa ya sangat tergelitik dan itu nanti yang dirugikan juga ya dari pemilik hewannya atau dari hewannya sendiri pada khusus jadi itu saja secara lengkap sudah disampaikan oleh Bu Dr. Wi saya presiasiskan terima kasih baik terima kasih banyak Dr. Romy atas tanggapannya oke ini sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Dr. Wiwik dan Dr. Romy mungkin dari teman-teman juga sudah ada pertanyaan mengenai isu-isu dari kesejahteraan hewan dan bagaimana regulasinya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi panelis kita dengan mekanisme yang sama dipersilakan untuk present ataupun mengetik pada kolom chat saya persilakan teman-teman nah disini ada ada kasat WKS Kak Canda saya persilakan oke terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izinkan saya bertanya dalam penerapan animal welfare apakah berkentangan dengan Indonesian culture nah jika kita perhatikan dari kas yang ditunjukkan tadi yaitu bekerjakan kuda dan hewan besar sedangkan itu merupakan bagian dari interaksi panjang dari kebiasaan pribumi masyarakat yang memiliki rasa simpati dari munculnya kejadian tersebut rasa kasihan namun di situasi yang berbeda adanya rasa empati mengenai perekonomian masyarakat pribumi yang memanfaatkan dengan mekerjakan kuda nah bagaimana pandangan menurut dokter karena dari analisa sosial ekonomi klasternya di Indonesia bermacam-macam menangkap sebuah kejadian atau situasi yang muncul di public baik baik terima kasih banyak Kak Chandra atas pertanyaannya mungkin untuk pertanyaan ini kita mulai dari dokter Romy silahkan dokter Romy untuk menanggapi ya berbicara seputar budaya Indonesia ini memang negara yang kaya akan budaya dari ujung timur sampai ujung barat utara sampai selatan bahkan satu pulau pun itu juga terdiri dari beberapa suku sudah beda tempat beda juga budayanya ada disini dihubungkan dengan kesejahteraan hewan atau pelakuan tradisi yang namanya budaya itu memang sudah secara turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang tapi budaya itu sendiri seiring berjalannya waktu dan zaman pasti akan mengalami beberapa perubahan dalam hal ini adalah modifikasi budaya kalau bicara seputar modifikasi budaya dalam artian bukan kita merubah budaya seenak apapun tapi dalam hal ini adalah menyesuaikan budaya tersebut dengan apa yang terjadi pada saat ini misalnya ada budaya budaya yang sampai sekarang misalnya apa namanya kerapan sapi misalnya kalau ada-ada tahu kerapan sapi sebelum kerapan sapi kan sapi dikasih suplemen atau makan atau telur dan sebagainya bahkan ada kejadian kasus di matanya matanya sapi itu sampai dioleskan balsam atau minyak pemanas tujuannya untuk apa ya biar sapi itu memang benar-benar kalau bahasa kasar itu on fire jadi siap untuk lari karena apa karena dia sudah merasa kesakitan belum juga dia waktu kerapan sapi itu kan ditugangi oleh jokinya bisa sebut joki itu ya dilakukan dipecut pecutnya bukan pakai bambu yang kecil bambu yang besar bayangkan itu bagaimana karena ini kan sudah budaya budaya sudah tapi seiring berkembangnya waktu sampai sekarang ini mungkin masih ada beberapa ditemukan pemberian semacam balsam atau penggunaan pecut yang sangat besar untuk pelaksanaan budaya kerapan sapi tapi sampai saat ini sudah mulai dikurangi penggunaan jadi fokusnya memang fokus ke vitamin atau dikasih pakan yang memang benar-benar bergisi atau menambah dari ATP atau tenaganya itu sendiri kalau dari segi budaya jadi budaya itu tidak bisa semerta-merta kita hilangkan langsung tidak bisa karena negara Indonesia ini bisa dikenal karena negara kita berbudaya berbudaya dari sikap bangsanya seperti apa dari ujung barat ujung timur sikapnya yaitu sikap pencesila saling menghormati menghormati bukan hanya dari sesama manusia tapi sesama ciptaan Tuhan terutama juga kepada hewan ilas juga memang apa ya ya walaupun masih banyak dilakukan pelanggaran-pelanggaran terkait kesejahteraan hewan yang berhubungan atau dialaskan dengan budaya nah ini bisa dilakukan strategi terkini yaitu ya dengan penyesuaian budaya itu sendiri balik lagi pasti nanti dari setiap daerah-daerah sendiri masing-masing apabila budaya tersebut dilakukan modifikasi nah disitu pasti akan ada ya pasti ada diskusi dan nantinya ada kesepakatan kenapa kok budaya ini harus dimodifikasi ya karena ya bukan bukan waktunya lagi kita seperti itu karena itu kita sudah mulai sadar akan bisa terang hewan pemanfaatan hewan seperti itu jadi diharapkan nanti ke depannya budaya-budaya yang sekiranya bisa dianggap menyiksa hewan itu lambat laun pasti lama-lama akan berkurang dan budaya kita tetap pada budaya Indonesia pada zaman dulu namun untuk pelaksanaannya saja yang sedikit dimodifikasi itu terima kasih baik terima kasih banyak Dr. Romy atas jawabannya saya lanjutkan kepada Dr. Romy saya persiapan iya mengenai adanya budaya dalam rangka memperlakukan hewan seperti apa di negara kita memang sangat banyak sekali seperti kata Dr. Romy tadi sekarang perkembangan mengenai apa itu animal welfare pemahaman animal welfare itu sudah berkembang yang dulunya mungkin gak ada jadi kesejahteraan hewan itu adalah terdiri atas lima prinsip yang semua saya gak usah ulang lagi dan kemudian dijabarkan terkait dengan spesiesnya apa oleh para pakarnya kan spesies tertentu merasa nyamannya seperti apa sama seperti ada orang memprotes kebun binatang Bandung saking gak kasih makan bener beruangnya sampai makan kotorannya sendiri dia gak tahu kan bahwa emang ada siklus dimana beruang makan kotorannya untuk pencernaannya jadi itu gak ciri bahwa dia kelaparan tapi karena gak ngerti kemudian ada sebuah restoran besar yang terkait dengan adanya apa namanya hewan di mal di Jakarta yang buka restoran kemudian memamerkan pinguin yang berenang pinguin di air besar sekali diprotes pinguin kan hewan salju disini tropis penggitu pinguinnya pinguin tropis kok bagaimana jadi orang sok pinter itu akan kemudian ketinggalan zaman yang budaya yang ada dalam memperlakukan hewan yang makin kreativitas sendiri seperti kata dokter Romy kasih balsam dipecuti itu adalah dalam rangka upaya orang kepingin menang padahal itu menyiksa dia gak sadar menyadarkan orang agar boleh mau memanfaatkan hewan jangan kejam jangan jahat gitu loh jadi ada dua pendekatan ada pendekatan secara hukum diberikan pemahaman dan edukasi ada yang pendekatan secara agama nah untuk orang muslim kan gak kurang nih Al-Baqarah 112 perintah berbuat baik Azumar ayat 10 perintah berbuat baik Al-Araf larangan perbuatan dosa dan zolim belum lagi Arad alasan berbuat terusakan adalah neraka jahat 6 berjudi menggunakan hewan dan perbuatan perbuatan kita manusia harus adalah dalam memperlapukan hewan dengan isan dengan kebaikan jadi kalau bangsa Indonesia konon berketuhanan yang maha esa dan kita bangsa yang ramah dan berbaik kepada sesamanya kenapa jahat sama hewan ciptaan Allah ini yang harus diedukasi jadi kita makanya kita ikuti ceramahnya pada waktu idul ada yang lalu kita udah pendekatan sukseskan tim saya bagaimana Aagim baru tahu bahwa dalam penyembelihan hewan kurban ternyata hewannya harus dibagaimanakan bagaimanakan jadi di RPH juga sama kalau ngerokok para penyembelinya jagalnya matiin rokoknya jadi badannya sapi kok sampai ibu ngatakan pak pak itu jadi rusak kulitnya gak ada nilai jualnya lagi gak semata-mata urusan menyiksa dia bilang gak apa-apa udah biasa sapinya dimatiin rokok di situ ya bukan biasa buat apa kulit digitukan kan malahan menurusak nilai jual misalnya nah jadi juga tadi mengenai peternakan ayam petelur contohnya Indonesia kan kandang baterai apa anda gak perhatikan bahwa sekarang campaignnya adalah cage free system yaitu kandang bebas atau peternakan ayam petelur bebas sangkar jadi sekarang dibikinnya di sebuah seperti hanggar gitu atau gudang yang besar jadi hewan itu dibilang tersiksa karena di dalam kandang baterai dia gak bisa mengepak saya gak bisa mandi debu guling-guling di pasir supaya gak gatel dia itu takut kalau malam hari cenderung tidur bertengger di atas nah dengan sistem cage free itu semua terpenuhi dan kualitasnya menjadi lebih bagus carun pokpan contohnya sudah mencanangkan by 2025 selambatnya 2025 no more battery cages Indonesia susah apalagi yang di Blitar misalnya kan itu bisa sampai 6 tingkat 7 tingkat yang paling atas ada yang mati yang gak ketahuan siapa yang mau naik ke atas kalau bau aja baru ketahuan nah jadi dorongan animal welfare juga masuk kepada perusahaan-perusahaan dunia contoh McDonald's tidak lagi mau menerima suplai telur dan ayam yang tidak diperlakukan dengan animal welfare kalau Anda terbang sebelum COVID-19 ke luar negeri sandwich yang dibagikan oleh pramugari yang mau dimakan disitu the meat in this sandwich is animals that treated with animal welfare udah begitu kalau gak orang gak mau makan nah jadi sekarang ini budaya di dalam Indonesia bisa diadakan perbaikan yaitu tetap berlangsung namun dengan implementasi keserawan contoh adu domba di Garut yang kepalanya diadu-adu itu pakai tim dokter hewan memberitahu bahwa sekian kali benturan hentikan tidak boleh kalau sampai begini begitu bisa tetap berlangsung tetap bagus jadi ini tidak ada yang namanya nilai seolah-olah mengacaukan budaya budaya yang menyesuaikan dengan pengetahuan karena animal welfare itu aspeknya ketiga satu secara hukum dia mengatur dan memberi sanksi kedua secara etika secara manusia yang berkemanusiaan dan perilaku baik gak mungkin tega seperti itu dan yang ketiga adalah ilmiah dibuktikan kalau kita bilang ah kata ibu sengsara pan hewannya gak ngomong itu ada pembuktian ilmiah jadi semua jenis animal welfare yang diimplementasikan harus dibuktikan seperti sekarang peraturan menteri KKP budidaya ikan sudah berubah kan ngangkut ikan dari satu daerah ke wilayah lain ikannya menggelepar kan badannya bentur-bentur gimana supaya dia gak menggelepar dia angkut pakai air es yang temperaturnya itu sekitar 12 derajat kalau air es dingin begitu ikannya diem gak menggelepar itu dari segi welfare diperbolehkan atau udang supaya cepat bertelur matanya diurek-urek itu juga dipertanyakan saya ikut dalam penyusunan itu jadi kita tahu bahwa animal welfare telah melanda seluruh dunia untuk mendapatkan nilai-nilai yang diperbolehkan apalagi Uni Eropa dengan 27 negara yang agresif jadi gitu kira-kira responnya sekalian mumpung ada pertanyaan itu tadi terima kasih terima kasih banyak dokter Wig atas jawabannya mungkin seperti itu kacandra bagaimana apakah ada tanggapan lagi terima kasih untuk dokter Wig dan dokter Wig dari tanggapan dan rekomendasi yang cukup saya terima dengan baik lagi ya jelas ya baik jadi dari apa yang disampaikan oleh dokter Romy dan dokter Wig bahwa budaya itu yang harus menyesuaikan dengan pengetahuan kita bisa tetap memperlaksanakan berbagai budaya Indonesia tetapi disesuaikan dengan sejataan hewan seperti itu baik kita lanjutkan karena sudah pukul 11.15 kita lanjutkan pada pemoparan yang ketiga kita masuk pada sesi FGD topik ketiga yaitu mengenai keprofesian dokter hewan nah untuk topik kali ini dikaji oleh tiga universitas yaitu dari Universitas Pejamada Universitas Air Langga serta Universitas Rasanuddin kepada kelompok 4 atau perwakilannya saya persilakan baik baik terima kasih moderator atas kesempatannya saya izin share screen terlebih dahulu baik sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Helena Putrina Siti dari Universitas Air Langga disini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kajian kelompok kami kelompok kami terdiri dari Universitas Air Langga kemudian ada Universitas Gajah Mada lalu ada juga Universitas Rasanuddin judul kajian kami ranah keundangan dokter hewan sudah jelaskah baik saya akan membacakan latar belakang dari kajian kali ini latar belakang dari kajian ini dilatar belakangi dengan adanya respon kami terhadap otoritas veteriner otoritas veteriner ini diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pejabat otoritas veteriner dan dokter hewan berwenang kemudian kami menemukan bahwa otonomi daerah yang luas menyebabkan hubungan langsung antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kurang komprehensif sehingga terkadang menyebabkan tumpang tindihnya berbagai aturan dan bias dalam penerapannya disini kami juga menghighlight tentang pejabat otoritas veteriner bertanggung jawab dan memiliki kompetensi untuk memastikan atau mengawasi pelaksanaan tindakan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sertifikasi veteriner internasional serta standar dan rekomendasi dalam OIE Terrestrial Animal Health Code di seluruh wilayahnya kemudian dengan otonomi yang luas ini pemerintah daerah dapat mengatur struktur organisasi dan membuat keputusan secara luasa tidak jarang posisi yang selayaknya diisi oleh tenaga profesional dokter hewan diisi dengan tenaga yang berlatar belakang bukan dokter hewan bahkan jauh dari ilmu kedokteran hewan hal ini tentunya sangat berakibat pada pelemahan otoritas veteriner di pusat dan daerah lemahnya penerapan asas proporsionalitas dalam penempatan superdaya juga dalam pengambilan keputusan menimbulkan bias dalam memahami peran dan tanggung jawab profesi dokter hewan kami juga menemukan polemik lain yaitu berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner nah contoh-contoh yang telah kami temukan beberapanya yaitu contoh dalam hal pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan pada peraturan Menteri Pertanian nomor 3 tahun 2011 pasal 46 yang mengatur tentang pengawasan dan pembinaan dokter hewan dalam pelaksanaan IB dan PKB bertentangan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 2 tahun 2011 yang mengatur jabatan fungsional pengawas bibit ternak dan dijelaskan pinci dalam pemermentan nomor 8 tahun 2012 bab 2 tentang penjabaran tugas pokok bidang kegiatan tentunya jika digali lebih dalam masih masih banyak hal yang perlu diperbaiki kemudian saya akan membacakan hasil diskusi dari kajian kami secara lengkap menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 pasal 1 ayat 28 otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan kepulsaan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan dengan melimbatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah menentukan kebijakan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan dalam Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan pengertian antara dokter hewan dengan medik veteriner disebutkan bahwa dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan sedangkan medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan dari hal di atas dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur otoritas veteriner masih belum jelas bahkan terdapat pasal dalam peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan di antaranya dalam hal pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya kemudian peraturan yang saling bertentangan dan bertumpang tinggi tersebut menimbulkan beberapa kasus di lingkungan masyarakat di antaranya yang pertama kasus penanganan IB yang teknisnya tidak dilakukan oleh dokter hewan kenyataan yang terjadi di lapangan inseminasi buatan dilakukan oleh orang-orang dengan latar belakang peternakan inseminator dengan latar belakang peternakan inseminator sudah ada pendidikannya dan juga sudah ada linsensi untuk melakukan penangan IB namun untuk pebijakan selanjutnya kembali lagi ke diri masing-masing bagaimana nantinya kebijakan yang kolega dokter hewan ingin anot kemudian yang poin kedua kasus seorang bidan yang memberikan pil kabir manusia untuk kucing betina dimana hal tersebut bukan termasuk ranah kerjanya dan menyalahi peraturan di kedokteran hewan yang ketiga juga kami menemukan bahwa di lembaga konservasi dokter hewan juga masih sedikit perannya bahkan di beberapa lembaga konservasi tidak tersedia tenaga dokter hewan tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter hewan dikerjakan oleh petugas yang bukan dokter hewan dan yang keempat salah satu urgensi harus segera disalahkannya panggung hukum keprofesian dokter hewan maupun lembaga otoritas veteriner adalah persyaratan pembukaan klinik dokter hewan yang masih simpang siur kejelasannya kemudian pada peraturan menteri pertanian nomor 8 tahun 2019 disebutkan bahwa otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2019 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa otoritas veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi bersifat teknis kesehatan hewan kemudian di ayat 4 disebutkan otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh pejabat otoritas veteriner jika mengacu pada permentan tersebut dapat diketahui bahwa regulasi pejabat otoritas veteriner sudah tersedia akan tetapi lembaga secara strukturalnya belum ada sehingga masih belum jelas kelembaganya hal inilah yang menyebabkan pengambilan keputusan tertinggi maupun teknis terkait kesehatan hewan belum terlaksana dengan jelas ketidakjelasan terkait paling hukum tersebut merupakan hal yang sangat disayangkan jika dilihat dari prolet NAS 2020 sampai 2024 RUU nomor 139 kesehatan hewan serta RUU nomor 94 tentang pendidikan kedokteran hewan masih dalam tahap diusulkan dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut terkait hal tersebut padahal pengajuannya tertera sudah dilakukan sejak bulan Desember tahun 2019 dimana terjadi penundaan penembahasan hampir selama 12 tahun nah dari diskusi yang telah kami lakukan kami juga mendapatkan simpulan yang pertama terdapat beberapa peraturan yang tumpah mengenai regulasi kesehatan dan kedokteran hewan kemudian di poin kedua berbagai permasalahan teknis mengenai kedokteran hewan banyak dijumpai di lapangan permasalahan tersebut hadir akibat ketidakjelasan regulasi yang ada kami juga telah menemukan solusi yang sekiranya dapat dilakukan terkait permasalahan yang terjadi yang pertama diperlukan pembahasan lanjut mengenai mengenai regulasi kedokteran dan kesehatan hewan guna memperjelas tugas pemenang dokter hewan di lapangan kemudian perlunya juga edukasi yang meluas untuk pengenalan regulasi dan peraturan kesehatan hewan baik kepada para dokter hewan maupun profesi lain yang berkaitan dengan dokter hewan juga perlu adanya integrasi dari pihak institusi pendidikan BDHI dan pemangku hukum guna bersama-sama membentuk regulasi yang lebih relevan dan yang terakhir salah satu yang terakhir yang bisa kami memberikan setelah tugas dan mewenang dokter hewan di lapangan sudah jelas dari peraturan-peraturannya diperlukan juga pengawasan yang lebih ketat dan rutin dalam pelaksanaannya pengawasan diperlukan untuk menghindari pihak yang bukan dokter hewan melakukan tugas dan mewenang seorang dokter hewan juga berikut referensi yang telah kami gunakan bisa dilihat baik sepertinya cukup dari saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator terima kasih atas atensinya baik terima kasih banyak ke Helena yang sudah memaparkan hasil kajian dari kelompok 4 yang sudah membahas mengenai otoritas veteriner menarik sekali untuk kita dalami untuk teman-teman selanjutnya kita akan masuk pada sesi 2 yaitu tanya jawab antar kelompok untuk sesi ini saya persilakan pada kelompok 1 2 dan 3 untuk menanggapi hasil kajian dari teman-teman kelompok 4 yang sudah membahas tentang otoritas veteriner untuk mekanismenya masih sama yaitu silakan menggunakan fitur resen maupun silakan mengetikan pertanyaan atau tanggapannya di kolom chat silakan teman-teman apabila ada yang ingin menanggapi mungkin untuk topik ini cukup berat bagi kita semua terutama bagi teman-teman yang belum dapat mata kuliah legislasi veteriner karena saya juga belum dapat sejujurnya atau tidak saja membaca sendiri nah ada pertanyaan oke ini ada pertanyaan dari Kak Fatima baik terima kasih saya izin bertanya mungkin tadi pada pemaparan kajian kajian kan sempat dijelaskan mengenai penggunaan ebay ya kalau apakah boleh dijelaskan ulang itu polemik pada penggunaan ebay itu apa gitu polemiknya itu apa gitu terima kasih oke terima kasih banyak Kak Fatima atas pertanyaannya gimana nih teman-teman dari pampung 4 apakah akan langsung dijawab atau kita tampung dulu boleh langsung dijawab iya dipersilakan baik terima kasih saudari Fatima atas pertanyaannya untuk polemik dari inseminasi dibuatan sendiri yang kami maksud adalah dimana banyak banyak kejadian di lapangan dan juga dari cerita-cerita teman-teman dan juga dari dosen kami bahwa inseminasi dibuatan seringkali atau kerap dilakukan bukan oleh dokter hewan secara langsung padahal secara teknisnya ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan yang ilmunya itu sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh dokter hewan tapi dalam banyak peternakan biasanya hanya mengundang mantri hewan seperti itu oke seperti itu Pak Fatima bagaimana apakah ada tanggapan lagi ya sudah terjawab terima kasih kak oke terima kasih banyak atas pertanyaannya dari teman-teman yang lain saya persilahkan mungkin dari UGM penempat WKS atau UB saya persilahkan ini kak Umi saya persilahkan kak Umi terima kasih kak waktunya dan kesempatannya izin bertanya kak saya sebenarnya sedikit kurang tahu juga kalau buat ngelaporin kayak semisal nih tadi bidan kalau nggak salah bidan ngasih pil KB ke kucing ya kalau nggak salah nah itu kan termasuk salah tindakannya nah itu dilaporinnya kemana kak jadi kalau misalnya kita tahu tindakan-tindakannya salah kayak gitu bisa kita laporin atau kita dimanain seperti ini terima kasih terima kasih banyak kak Umi atas pertanyaannya bagaimana kak Helen apakah akan langsung dijawab terima kasih kak Umi atas pertanyaannya mungkin saya akan tampung dulu untuk didiskusikan bersama teman-teman sekelompok sambil menunggu kak Helen diskusi silakan bagi teman-teman apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin tanggapan kepada kelompok 4 yang membahas tentang otoritas veterinia silakan teman-teman sedara moderator ibu komentar kelihatannya kelihatannya banyak ketidakpahaman disini mengenai otoritas ataupun kewenangan dokter hewan dan mana yang bisa diprotes mana yang bukan kewenangan kita karena seperti mau menjawab soal ada orang ngasih pil pada kucing kita kita orang di rumah kalau ada warga anaknya dia jejelin batu misalnya di dalam rumah mana ada yang tahu kalau kemudian anaknya kejang-kejang kemudian ditemukan di ronsen ada batu baru orang itu dianggap menganiaya anak baru dipidana jadi kalau ada orang ngasih kucingnya sesuatu termasuk pil KB kita dia bukan dokter ID aja kalau banyak orang pintar ngobatin orang pintar menyembuhkan kanker ini tidak protes dia bukan anggota ID jadi jangan diangkat dulu kalau bukan anggota korps dokter hewan kita tidak bisa mengatur non-dokter hewan itu saja komentar sedikit baik terima kasih banyak yang sudah meluruskan mengenai jawabannya mungkin sudah langsung terjawab oleh dokter baik kita lanjutkan saja kepada sesi 3 yaitu disini panelis akan memberikan tanggap serta rekomendasi untuk kajian yang sudah dilaksanakan oleh kelompok 4 untuk yang pertama saya persilahkan kepada dokter Romy untuk menyampaikan tanggapan dan komentarnya kita bicara seputar otoritas veteriner atau kewenangan veteriner dalam hal ini dokter hewan atau pejabat-pejabat yang berwenang di bidang veteriner kalau bicara seputar pejabat-pejabat ini kan ada pengelompokannya baik di tingkatan nasional terus kementerian itu yang dari kabupaten kota bahkan sampai kecamatan dan ya kecamatan itu nanti lewat puskesuan puskesuan jadi kalau bicara seputar otoritas veteriner otoritas veteriner itu tugasnya apa sih jadi otoritas veteriner itu tugasnya adalah menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dan penyelenggaran dari kesuan itu sendiri itu sangat jelas dicantumkan di undang-undang otoritas veteriner kemudian bicara seputar tugas dan memenang tadi kan sudah dibahas dari adik-adik seputar IB atau inseminasi tuatan kemudian suntik atau penyuntikan obat yang melalui IM atau intramuskular atau IV intrapenar kemudian yang ketiga ini adalah pemberian dalam hal ini adalah pemilihan obat jadi dari ketiga ini adalah pemenang dari dokter hewan jadi adik-adik harus bisa membedakan mana yang kalau kita di lapangan mana yang dokter hewan mana yang mantri hewan mantri itu bukan dokter hewan jadi kalau ibaratnya kalau di rumah sakit atau dunia kesehatan itu kalau mantri itu bisa dibilang sebagai perawatnya tapi kalau dokternya ya tetap dari dokter di rumah sakit tapi mungkin adik-adik pernah di sini waktu sakit mungkin waktu datang ke UGD misalnya yang memasukkan infusnya itu siapa? perawat tapi perawat itu ada pengawasan dari dokternya langsung karena di sini tidak memukiri dokter itu harus mengawasi sekian banyak ratusan pasien hal ini tercantum dalam kode-kode di dalam resep kalau diri tahu sudah masuk di farmasi atau persepa nanti jadi ada kode-kode dalam resep nanti seputar pemberian obat dan pemilihan obat misal pun dari ada hewan yang sakit misalnya dibawa ke klinik dokter hewan kemudian yang menentukan obatnya itu siapa? ya dokter hewan nah disitu sudah tertulis jelas resepnya obat A, B, C, D, E dan terusnya kemudian ada nanti S berapa dede pemberiannya berapa kali nah apabila sudah ada arahan itu itu nanti diperbolehkan untuk memberikan dari orang selain dokter hewan baik itu pemiliknya atau mantri dan sebagainya namun tetap dalam pengawasan dokter hewan kembali lagi disini yang berwenang dalam otoritas veteriner atau penyelenggaraan beberapa kegiatan medik veteriner adalah yang fokusnya ke dokter hewan mungkin seperti IB nah disini yang lagi panas juga di lapangan ini banyak sekali perselisihan yang terjadi antara mantri mantri inseminasi buatan dan dokter hewan di lapangan jadi disini pernah saya ada teman jadi kebetulan tempatnya di daerah terpencil juga di bawian bawian masuk gresik tapi pulau nya sendiri sana dia dokter hewan satu-satunya dan dia melaksanakan IB dia sudah tahu ilmu tapi dia posisinya disini ini masih baru masuk dalam hal ini masih tahun 2019 2020 itu baru jadi dokter hewan dan melakukan praktik disana dia sudah punya KTA terus STRV dan SIP sudah punya dari sini itu dari mantri juga banyak otomatis tendensi atau tekanan-tekanan dari mantri bila ke masyarakat kalau misalnya mau IB dan sebagainya larinya harus ke mantri bukan ke dokter hewan karena mantri itu biasanya beralasan di bawah dari dinas ini bicara bicara sekitar otoritas veteriner di tingkat kabupaten kota jadi kalau mantri-mantri itu memang dinaungi oleh dinas tapi tetap dinasnya itu yang memegang itu juga dokter hewan dalam bagian si tertentu tapi pada realitanya di dinas ini hanya sekedar pengawasan saja pengawasan tidak menyeluruh bahkan sampai pemberian mohon maaf waktu pemberian pelaksanaan IB itu sendiri atau mantri-mantri hewan itu sendiri tidak memungkiri juga memberikan obat dalam hal ini vitamin atau obat parasitamol dan sebagainya dan itu disuntikkan jadi ini kasus yang terjadi di lapangan seperti itu masih adanya suatu perselisian antara kedua tapi karena adanya otoritas veteriner ini ini adalah jalan terang untuk kita di otoritas veteriner tahun 2009 itu eh sorry tahun 2019 ini sudah dijelaskan apa saja tugas dan kewenang dari dokter mengewan itu sendiri dalam pelayanan medik veteriner seputar IB suntik bahkan pemberian atau pembelian obat gitu ya mungkin cukup itu saja kalau dari saya mungkin dokter W bisa menang terima kasih baik terima kasih banyak dokter Romi atas anggapannya selanjutnya saya persilakan kepada dokter Wili untuk menanggapi hasil kajian dari teman-teman kelompok 4 silahkan dokter baiklah jadi kelihatannya anak-anakku yang di dalam grup ini walaupun sudah berupaya ya yang diacu peraturan-peraturannya kurang update gitu ya kurang yang terkini gitu jadi kita harus mengetahui bahwa untuk otoritas veteriner kita menggunakan PP nomor 3 tahun 2017 ya dan kemudian definisi dari otoritas veteriner sudah jelas adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam definisi undang-undang dan PP ini yaitu memberikan kelembagaan pemerintah ataupun pemerintah daerah jadi otoritas veteriner itu adalah kelembagaan ya anak-anakku bukan orang jadi beda antara otoritas medik veteriner itu melekat pada profesi kita dan otoritas veteriner yang dibahas di dalam undang-undang jadi yang tadi dikatakan kok bidang cash one yang pegang bukan dokter hewan gitu kan nah itu adanya PP outfit inilah sampai terbit dulu berjuangnya panjang sekali ibu untuk PP outfit ini karena itu turunan dari undang-undang 18 2009 yang mengatakan tentang otoritas veteriner nah kapan PP ini lahir hikmah dibalik musibah itu terjadi yaitu Pak Jokowi kok yang mengimport daging India gitu loh dengan Pak Jokowi mengimport daging India tiba-tiba itu termasuk pelanggaran hukum karena di dalam undang-undang 18 2009 kita hanya boleh memasukkan daging dari negara yang bebas penyakit-penyakit yang sama dengan Indonesia bebasnya yaitu kita bebas PMK nah ini kita sempat menggugat di judicial review di dalam di tahun 2009 pada waktu baru terbit dan menang sehingga masih berlaku bahwa tidak boleh mengimport dari negara yang punya penyakit yang di Indonesia bebas jadi kemudian untuk tidak salah apakah Pak Jokowi salah mengimport daging India kan tujuannya baik nah di dalam undang-undang dikatakan kecuali boleh itu kecuali dua yaitu satu dalam keadaan negara ini emergency darurat tidak cukup daging dan yang kedua adalah harus atas persetujuan dan rekomendasi otoritas veteriner nah jadi pejabat otoritas veterinernya itu adalah siapa di dalam lembaga pemerintah baik tingkat pusat di kementerian maupun daerah di pemda-pemda provinsi bupati kabupaten kota yang disebut pejabat otoritas veterinernya yaitu seorang dokter hewan berwenang itu bisa dibaca semua nah ternyata harus seorang yang dokter hewan jadi misalnya kepala bidang keswannya itu sarjana peternakan tapi kepala puskeswan itu dokter hewan ya pejabat berwenangnya ada di kepala puskeswan pokoknya harus sesuai dengan gelar dokter hewannya itu jadi penjaminan bahwa siapa pejabatnya yang bergelar dokter hewan ini sejalan dengan sebetulnya ketetapan yang menang kita gugat juga di dalam undang-undang nomor 18 2009 pasal 68 ayat 4 nah disitu jelas bahwa yang berwenang untuk menetapkan untuk keamanan dari adanya penyakit ya kesehatan dunia dan kesehatan di negara kita ya harus pejabat otoritas veteriner jadi kalau misalnya enggak dokter hewan memang kenapa karena keputusan untuk menetapkan aman tidak aman dan sebagainya melekatnya harus orang dokter hewan berwenang berilmu kedokteran ada lagi di dalam itu saya kan enggak mungkin mengkaji di sini kepada kalian nah apakah yang berilmu kedokteran hanya dokter hewan nah disitu diargumentasikannya karena berdasarkan dulu keputusan menteri dikut kuno nomor 411 tahun 1994 yang dikatakan rumpun ilmu pertanian itu ada enam enam batang jadi pohon ilmu pertanian ada enam batang jadi ilmu pertanian peternakan perikanan kemudian kehutanan teknologi pertanian dan keenam kedokteran hewan lalu tiba-tiba dokter hewan kan sama sama kita ilmunya pertanian kenapa lusok dokter gitu loh peternakan kan sama gitu nah ini gempur lagi tahun 2007 ke dikbut ke dikte ya ibu dengan dekan-dekan kita gempur lagi diproses terus 2013 kita revitalisasi pendidikan kedokteran hewan ya kemudian ada PP60 tahun 1999 kita menyepakati untuk kurikulum nasional gitu tahun 2000 terus bergelir akhirnya keluarlah peraturan menteri Ristek Dikti nomor 275 tahun 2017 ya dibaca aja sendiri cari di internet nah ini menetapkan namanya berbagai program studi di Indonesia jadi ada namanya ilmu terapan ada ilmu formal ada ilmu hayati nah yang ilmu formal yang ilmu terapan ada ABCD sampai P A itu ilmu pertanian yang di ilmu pertanian itu cuma perikanan sama peternakan ya kehutanan saja ternyata ilmunya ilmu lingkungan interdisiplin ya dan multidisiplin ya dia ada lingkungan ada satwa liar ada hutan ada segala macam jadi gak hanya bisa satwa saja nah kedokteran hewan masuk di poinnya H yaitu rumput kesehatan medis kita disitu dengan kedokteran kedokteran gigi kedokteran hewan bersama-sama disitu nah jadi kalau menganut sistem di Indonesia dari Belanda lagi sistem kontinental urusan orang itu kesehatan orang hanya Kemenkes jadi Kemenkes gak mau ngurus hewan gak mau ngurus orang kecuali zoonosisnya jadi kalau dibilang bu ke dokteran hewan dokter hewan pindah Kemenkes aja gak bisa sistem kita itu kontinental dimana Kemenkes hanya mengurus kesehatan manusia ada bidan ada perawat sarjana kesehatan masyarakat sarjana gizi sarjana farmasi apoteker bidan dan sebagainya ya dokter hewan gak masuk disitu tapi di Direktorat Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang bisa ada dokter hewan nah akibatnya kemudian ditanya kalau ilmu kedokteran ciri-cirinya apa ilmu kedokteran cirinya ilmu-ilmu klinik ilmu klinik itu apa ya termasuk bius bedah mendiagnosa apa segala macam kemudian kedua ilmu-ilmu patologi tahu normalnya tahu abnormalnya ya kemudian ilmu-ilmu farmasi farmakologi obat makanya punya kewenangan menulis resep dan sebagainya yang keempat adalah bagaimana tentang reproduksi reproduksi dibagi dua fisiologi reproduksi dan medik reproduksi jadi kan ada ginekolog kalau pasangan suami-istri tidak punya anak sudah lama kan gak kebidan tapi kalau menolong melahirkan normal wanita hamil bidan juga boleh kan gitu lalu di Stokia sesar baru dokter spesialis nah dalam rumpun kedokteran ini tiba-tiba kedokteran hewan inseminasi buatan kemudian pemeriksaan kepentingan itu kan semua ilmu reproduksi fisiologi yang mediknya bagaimana dokter hewan setelah menguasai fisiologis mempelajari juga yang kalau ada abnormalitas nah disinilah kemudian kewenangan ada pada kita karena tadinya sibuk mauswa sembada daging sapi dan gerbau tiba-tiba ada gerakan nasional mendidik para inseminator PKB dan sebagainya dimulai juga ada keburukan surat yang diedarkan di Jawa Timur waktu itu kepala dinas Jawa Timur dokter hewan mengatakan dokter hewan gak boleh melakukan IB PKB dan lain-lain nah dia tanpa sadar itu merusak akibatnya bertumbuhlah beribu-ribu tenaga inseminator dan PKB yang sebetulnya salah kaprah bahwa dokter hewan juga boleh tiba-tiba dokter hewan kok gak punya sertifikat lah maaf ya suami saya almarhum adalah seorang dokter dokter umum suami saya tadinya di puskesmas juga beliau menolong partus bidan juga ada pasien ditanya mau sama bidan mau sama dokter sama dokter lebih mahal tapi bidan laku banget dia bisa satu bulan berapa kasus dibandingkan dengan suami ibu tapi tetap walaupun tidak setrampil bidan dia tetap bisa dan harganya lain jadi gak boleh ditanya emang pak dokter punya ijasa bidan ya enggak lah ya nah demikian di dalam melakukan inseminasi buatan PKB dan sebagainya siapa yang berhak bercukurlah kepada munculnya peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang sabar pungli sapu bersih penghutan liar tiba-tiba seluruh layanan pemeriksaan kebunti dengan inseminasi buatan dan sebagainya dan apa ATR asentik repuduksi adalah ilegal atau penghutan liar bila orang-orang yang melakukan layanan itu mungut duit dapat duit banyak dokter rewan tidak boleh justru dokter rewan yang boleh nah atas-atas adanya kasus inilah Anda mesti tahu muncullah perbaikan terhadap fermentan 02 2010 menjadi fermentan 03 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner dimana ada tenaga paramedik reproduksi ya dan ada paramedik pemeriksa kebuntingan semua harus mempunyai surat izin paramedik yang bekerja di bawah penyeliaan dokter hewan jadi tidak ada lagi orang boleh IB boleh segala macam tidak berizin sebagai paramedis reproduksi untuk inseminasi dan reproduksi baca fermentan 03 tahun 2019 disitu jelas bekerja di bawah penyeliaan dokter hewan jadi yang di pulau bawian bisa kasih sama pemdanya tunjukkan aturannya bahkan orang-orang yang melakukan harus ditanya nah sekarang kalau banyak mantri-mantri keliling-keliling zaman dulu namanya mantri sekarang gak ada lagi sekarang adanya pelayan kesehatan hewan dari Pemda ada yang sifatnya paramedik dari D3 yang jelas di bawah pembinaan kedokteran hewan tapi banyak yang cuma SLTA direkrut kalau ditanya dia legal gak? legal kan dia punya SK dari Pemda bahwa dia adalah seorang paramedis kalau ditanya kompetensinya bagaimana? dia harus dilatih dulu nah pelatihan oleh Kementerian Pertanian oleh para dokter hewan nanti bekerja di lapangan di bawah penyeliaan dokter hewan kalau Puskeswan dia pakai fermentan 64 tahun 2007 tentang Puskeswan disitu ada lagi siapa itu? tenaga PKB pemeriksaan kebuntingan inseminator dan ATR asentek di reproduksi jadi kalau dikatakan tumpang tindih gak jelas aturan jelas kok semua jelas sudah ada cuman penguasaan terhadap aturan itu mungkin tidak seperti nenek-nenek umur 70 seperti saya yang udah kelamaan main di dunia profesi jadi ibu tahu mana-mana jadi semua yang ingin mengetahui mengenai aturan hukum ini silahkan bertanya nanti bisa di-sharing gitu ya jadi untuk tadi yang kasus kok orang-orang ngobatin dan sebagainya kalau ada orang-orang awam sekarang bisa punya antibiotik punya obat yang salah apotek yang salah yang jual obat kalau aturan hukum jelas melarang oke sekarang jadi dokter hewan ada tiga undang-undang yang mengatur kita satu yang dengan Kemenkes contoh undang-undang obat keras nomor 419 nomor 419 tahun 1949 tentang obat keras daftar G daftar W kefarlek obat berbahaya dan obat yang harus hati-hati penggunaan termasuk antibiotik dan sebagainya ditunjuk siapa dokter hewan dokter orang dokter gigi apoteker itu ada itu Kemenkes punya makanya resep kita diterima di apotek-apotek lalu ada lagi undang-undang yang mengatur mengenai keilmuan kita itu Kemen Dikbud kita ilmiahnya siapa mau dokter spesiali juga pengakuannya dari Dikbud dia ahli ilmiahnya apa kalau untuk kita bekerja sebagai dokter hewan semua yang di Kementerian Pertanian fermentan PP dan sebagainya yang diusulkan jadi kita adalah pekerja pertanian berilmu kedokteran ingat ya pekerja pertanian berilmu kedokteran itu adalah kita oleh karena itu penataan untuk kita sebetulnya harus melihat tiga-tiganya jadi gak usah khawatir Insya Allah kalau masyarakat gak tahu Pemda gak tahu siapa bisa mencerahkan Pemda 514 di seluruh Indonesia bupatinya wali kotanya gonta ganti dinasnya gonta ganti di mana dia ngerti dokter hewannya juga gagap mau menjelaskan kedua dokter hewan langka banyak pilihan kerja jadi yang mau jadi PNS gue ogah gitu itulah anak-anakku mudah-mudahan wawasan ini bisa memberikan kejelasan jangan merasa kecewa atau frustrasi seolah-olah tidak cukup atau tidak lengkap cukup dan lengkap yang mengargumentasi kajian kurang ini ada dokter Romy orang muda ibu sebentar lagi sudah cuma duduk-duduk aja ngurusin cucu-cucu gak berjuang lagi soal begitu you dengan teman-teman harus maju terus bentuk tuh komunitas dokter hewan pengkaji hukum terkait profesi bawa itu yang namanya lawyer-lawyer yang COVID dengan kita kita udah ada di pusat sebetulnya tapi sekarang entah dilanjut atau tidak terserah lah ya tapi itu salah satu langkah yang mesti dilakukan untuk para dokter hewan yang sekarang sudah waktunya untuk berkiprah mungkin itu aja anakku terima kasih baik terima kasih banyak dokter Romy atas penjelasannya saya juga jadi semangat menjadi tertarik pengen banget buat ngekaji tentang regulasi dan legislasi tentang dokter hewan karena waktunya sudah jam segini mungkin akan saya batasi untuk satu pertanyaan saja silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada panelis kita pada sesi terakhir ini silakan teman-teman mungkin dari Mbak Zahra Tuljana saya persilahkan saya persilahkan baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panelis hari ini yang telah memberikan rawasan yang sangat luar biasa terkait regulasi ataupun legislasi veteriner yang di Indonesia mau maaf tersebelumnya saya tadi juga menyimak terkait beberapa pendekatan yang harus dilakukan untuk terciptanya bagi kesejahteraan hewan di Indonesia namun di sini adalah dari segi pendekatan hukum nah dimana di sini kita juga di kesejahteraan hewan itu ada banyak hewan yang harus kita perjuangkan untuk kesejahteraan hewannya baik di peternakan konservasi ataupun di klinik namun di sini yang ingin saya tanyakan adalah untuk kita jajaran dari regulasi Indonesia itu kan ada dari Kementerian Pertanian yang di bawahnya itu dicendari peternakan dan kesejahteraan hewan namun juga kita berasarkan dari KLHK Kementerian dari Lingkungan Hidup jadi di sini saya ingin bertanyakan apakah untuk kedepannya itu alangkah lebih baiknya dari kita kedepanian hewan harus ada satu kementerian yang khusus bergerak di bidang kedepanian hewan yang mana lingkup dari kedepanian hewan itu sangat banyak sekali yang sepertinya tidak hanya di konservasi juga di peternakan dan juga dari hasil-hasil produk hewan kesejahteraan manusia nantinya mungkin seperti itu dokter terima kasih baik terima kasih banyak Mbak Zahra atas pertanyaannya mungkin bisa dari dokter Romy terlebih dahulu untuk menanggapi saya persilahkan dokter terima kasih atas waktunya kalau ditanya apa pengen punya kementerian sendiri kalau dari dokter hewan ini sebenarnya pengen ingin kita punya kementerian sendiri karena dari payung hukumnya nantinya itu sudah jelas kemana arah dan tugas kewenang kemudian kita bertindaknya seperti apa sudah jelas semua teratur secara rinci dan rata di situ dan semua pasal-pasal ayatnya itu sudah termasuk di situ dengan jelas itu lebih enak tapi kita juga harus menyadari bahwa pembentukan kementerian itu tidak semudah membalikan tangan ini juga ya selain dari permintaan nanti apabila suatu saat nantinya akan diajukan nanti ini juga terkait kembali dengan keputusan dari Bapak Presiden Presiden nantinya kira-kira nanti seperti karena kementerian itu kan merupakan dari kebijakan dari Presiden inginnya membuat kementerian seperti apa nanti mau digabung seperti apa karena itu adalah kewenang dari pusat tapi kalau dikembalikan apakah ingin dan mempunyai kementerian sendiri ya jelas ingin tapi memang dari aturan dan regulasinya itu sendiri dalam memperjuangkannya itu sangat susah tapi tidak memukiri juga itu sangat bisa untuk dilakukan apabila nah ini jadi saya sambung aja jadi tidak lama kemarin jadi bulan kemarin itu dilakukan apa ya brainstorming terhadap kami dari dosen-dosen pengajar dari legislasi veteriner di FKS Indonesia ini dilakukan penyamaan kurikulum jadi sekiranya dari universitas ABCDE yang sekiranya ada FKH-nya itu kita disana memamparkan kira-kira apa saja yang kita ajarkan secara garis besar ini bahkan saya dulu saya kuliah legislasi itu masih tahun 2016 saya tahun 2016 itu kuliah legislasi hal-hal yang dipelajari pada saat legislasi waktu itu adalah peraturan-peraturan yang usang yang lama itu yang pertama kemudian yang kedua kita sudah mempelajari peraturan yang usang kita hanya mempelajari sebatas superficialnya atau permukanya tidak masuk ke pasal-pasalnya bahkan ke ayatnya bahkan ke penataan penulisan kalimat titik koma dan sebagainya itu tidak bahkan yang paling sering dibahaskan antara penyidikan dan penyelidikan dari beberapa huruf artinya sudah beda nah disitu masih banyak yang belum dipahami oleh ya baik itu teman-teman sejawat dokter hewan ataupun mahasiswa-mahasiswa dokter hewan sekarang jadi itu sangat penting jadi kemarin di penyelarasan kurikulum itu kita juga mengundang dari beberapa pakar hukum itu yang mengadakan dari UGM jadi kita bahas semuanya dari cara pengajaran mata kuliah legislasi secara umum itu seperti apa jadi yang dipelajar itu kalau satu pertemuan itu bahkan bisa hanya membahas dua atau tiga pasal sampai terperinci tidak secara superficial nah mungkin ini ke depannya insyaallah nanti semoga saja kurikulum ini ya kita sekarang masih mengadakan kurikulum ini jadi seputar legislasi veterinary karena tanpa adanya payung hukum yang jelas dokter hewan ini susah untuk berkembang susah untuk mewujudkan keinginan dari negara kita ini sendiri keinginan kita kan ya untuk mensejahterakan hewan mensejahterakan manusia melalui mensejahterakan hewan manusia mereka satwa sewaka adalah semboyan kita jadi ya penyamaan kurikulum nanti diharapkan dari pembahasan entah pasal-pasal nanti mungkin kuliah legislasi ke depannya nanti tidak membahas putar misal otoritas veterinary pasalnya pasal ini titik tidak jadi nanti otoritas veterinary membahasnya apa terus yang pasal ini menerangkannya apa terus karena apa menerangkannya seperti ini terus nanti hubungannya itu dengan pasal mana undang-undang mana ayat berapa mungkin ke depannya akan seperti itu dan diharapkan dengan legislasi veterinary ini nanti mata kuliahnya dapat mencetak dokter hewan dokter hewan yang lebih berkualitas tentunya daripada angkatan-angkatan yang sebelumnya mungkin itu terima kasih baik terima kasih banyak dokter Romy selanjutnya kalau ada dokter Bibik saya persilakan ya kalau dikatakan apakah kita akan punya kementerian sendiri menurut saya itu ngimpi ya karena ya sekali lagi saya katakan masih dalam rangka background hukum bayangkan saya dididik untuk memahami hukum saja secara bersaudara dan dari langsung dari orang tua kepada anak itu luar biasa gemelengannya dan termasuk dalam etika sehingga akhirnya memahami kemudian suami saya yang aktif di ID men-sharing dan membawa ibu untuk berkonsultasi dengan majelis kode etik dan etika kedokteran ID dan ada yang namanya perhuki perkumpulan hukum kedokteran Indonesia jadi saya diskusi dengan semua grup itu dan juga mungkin jiwanya tertarik pada hukum sehingga kemudian melihat apa yang terjadi tadi yang disampaikan dokter Romy apakah mungkin kita suatu saat kurikulum legislasinya akan bisa mengupas seperti fakultas hukum gak mungkin ada waktunya dok gak mungkin makanya saya menganjurkan bikinlah seperti perhuki perkumpulan hukum kedokteran Indonesia itu diisi sama ID gitu ya sama orang-orang yang memang tertarik dengan hukum dan yang beberapa dokteran banyak yang udah sekolah hukum nah itu berkumpul mereka yang mengkaji ini di-share dengan dosen-dosen nanti dosen-dosen melakukan gaya sendiri di dalam menyampaikan legislasi sebagai sarana bagi kita untuk bergerak memperjuakan profesi kita berpayung hukum dan legalitas kita lalu kalau ditanya kenapa kok enggak bisa punya kementerian sendiri coba deh kita lihat sistem di dunia untuk negara-negara ada tiga untuk yang pertama adalah Anglo-Saxon yaitu sistem negara-negara jajahan Inggris dimana tentang kedokteran hewan sudah direstui oleh Ratu Inggris sehingga model hukumnya itu diadopsi oleh jajahan-jajahan Inggris seperti Australia New Zealand Singapur India dan sebagainya makanya dia bisa ada dirjen veteriner dan dia bisa ada chief veterinerary officer dia enggak susah walaupun ada DAF misalnya Department of Agriculture Fishery and Forestry yang kedokteran hewannya jelas posisinya dan kewenangannya karena dia diperlukan oleh Queen of England sudah jadi aturan yang kedua ada yang sistemnya Anglo-American sistem pemerintahan Anglo-American itu mengacu kepada Amerika kayak dia ada gini nih flu burung ada COVID ada apa dia ngopor pembagian keahliannya jelas dokter hewan itu membantu dalam research membuat vaksin membuat ini begitu begitu bersumber binatang zoonosis semua setara kedudukan dokter sama dokter hewan dokternya enggak sok pinter dokter orangnya anglo-american anglo-american yang nganut Filipin karena dia dijajah Amerika jadi dia juga mempunyai posisi yang kuat di dalam menata itu lalu bagaimana Indonesia yang saya katakan tadi Indonesia sistemnya kontinental karena dijajah Belanda ratusan tahun jadi kita sama dengan Belgia dengan Luxembourg dengan Spanyol dengan beberapa negara lain yaitu hewan itu dan tumbuhan itu urusan pertanian jadi sampai kapanpun ada di pertanian oke di dalam pertanian ada peternakan nah sekarang kalau kedokteran hewan dicabut kita kesuan ada sendiri kesuan itu kan hewan itu terbasuk produknya bagaimana dan bagaimana perdagangannya bagaimana penjaminannya bagaimana kekarantinaannya kalau dibedol di dalam sebuah kementerian kesehatan hewan terus peternakan gawe-nya apa ya dilawan lah pengkita kalah suara dan begitu dan ada direktorat jeneral ataupun direktorat tentang produksi pengolahan dan produksi asal hewan produksi pertanian P2HP itu juga susah banget dilawannya oke nah jadi dengan demikian kita tidak mungkin ada kementerian tersendiri kita akan selalu terpaksa menganut sistem yang kontinental seperti ini jadi kalau misalnya berjuang menurut ibu yang juga susah membentuk dirjen kesehatan hewan hampir saja itu dirjen kesehatan hewan jadi kalau P2HP itu bubar P2HP tadinya mau dibubarkan dipertahankan oleh orang-orang peternakan karena dia takutnya begitu dirjen kesehatan hewan diisi dokter hewan dia ga ada posisi akibatnya kita ditempelin dirjen peternakan dan kesehatan hewan berjuangkan kita punya direktorat jeneral veteriner sendiri itu masih mungkin mungkin itu aja opini saya terima kasih baik terima kasih banyak dokter Wiwik mungkin dari Mbak Zara sendiri apakah ada tanggapan lagi baik terima kasih dokter atas jawabannya mungkin karena minat waktu juga mungkin bisa dicukupkan pada penelitian dan mungkin nanti pada dokter saya dari PB sekiranya masih ada waktu minta kesempatannya jika bisa berkesempatan lagi untuk diskusi terkait hal ini silahkan silahkan saya selalu welcome di WA di email berzoom ria juga boleh sering kok seluruh Indonesia saya kan di beberapa GFTH dengan senang hati dosen-dosen juga welcome silahkan nomor AP bisa minta minta sama panitia boleh kok oke ya baik dokter baik dokter terima kasih banyak dan Mbak Zara juga atas pertanyaannya mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan karena waktunya sudah sangat siang dan kita masuk pada sesi terakhir ini yaitu closing statement dari panelis nah setelah kita berdiskusi mengenai berbagai topik dalam bidang veteriner kita masuk pada sesi terakhir yaitu closing statement dari panelis kepada panelis dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya dimulai dari dokter Romy saya persilakan dokter terima kasih atas waktunya jadi diskusi kali ini sangat membuka wawasan kita banyak pertanyaan dan banyak pendapat dari berbagai sudut pandang jadi diharapkan dengan adanya isu-isu dan kejadian yang terjadi di lapangan saat ini terutama di bidang legislasi ini bisa dipahami dan semoga saja ke depannya nanti bisa segera teratasi dari isu-isu terus kembali lagi saya tekankan disini saya mengapresiasi dari adik-adik BB Makahi yang sudah menyelenggarakan ini nanti apa saja yang kita diskusikan dan apa saja kesimpulan dari diskusi ini nanti bisa di-share share-nya mungkin lingkupnya bisa nanti antara Imakahi atau nanti bisa di-share ke sekiranya organisasi-organisasi lain yang ada di fakultas masing-masing karena memang kita disini berkaitan dan berkutat sama peraturan dan hukum jadi dasarnya itu sudah jelas dan untuk bisa melaksanakan ini tinggal bagaimana cara melaksanakan untuk berkomitmennya seperti apa saya kira untuk diskusinya sudah berjalan sangat bagus saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan semoga kedepannya adik-adik tetap mengadakan kegiatan yang serupa seperti ini tapi lingkupnya mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi jadi tingkatnya bukan secara internal Imakahi nanti bisa secara umum mahasiswa terima kasih baik terima kasih banyak juga dokter Romy selanjutnya kepada dokter Romy saya persilahkan untuk menyampaikan konsensi ya baik terima kasih untuk saya nomor satu tentu mengapresiasi sekali atas inisiatif dan semangat bagi para mahasiswa anak-anak sekalian yang ingin mengetahui lebih jauh seputar legislasi dan ini sangat mengembirakan untuk ibu karena dahulu dari dahulu sudah merintis dengan beberapa teman-teman telah almarhum yang merintis bersama saya untuk hukum ini sehingga saya merasa sendirian padahal yang lain semua jauh lebih muda dari saya tapi Allah memanggil lebih dahulu dan kita tetap harus berjalan maju untuk ini jadi nomor satu apresiasi dan optimis generasi muda akan juga sadar bahwa legislasi ini penting karena kita sebagai warga negara selalu hanya bisa berdiri di atas posisi yang secara hukum terlindungi dengan baik dan mampu dimanfaatkan oleh kita yang kedua adalah bagaimana legislasi yang ada pada profesi kita dengan segala kesulitannya jangan dianggap sebagai beban yang terlalu besar karena bagaimanapun kita juga harus siap mental tidak boleh frustrasi karena ada Tuhan yang menetapkan segala karena kita menjadi selalu kalah dengan hewan itu adalah benda dagang ingat ya hewan dan tumbuhan adalah satu-satunya yang bisa dimakan oleh manusia untuk hidup manusia nggak bisa hidup makan batu makan plastik makan kertas nggak bisa hanya bisa nabati dan hewani akibatnya berbagai kewenangan dokter hewan yang berpegang pada etika dan sumpah sering berbenturan dengan kepentingan bisnis dan juga berbenturan dengan kepentingan politik karena dagang itu tadi tapi berpeganglah teguh kepada etika dan sikap kita dan berjuanglah untuk betul-betul di mana kita mendapatkan cukup kewenangan dan posisi secara legal yang masih bisa kita perjuangkan so it is a non-stop atau it's an ongoing fighting untuk memiliki aturan-aturan hukum yang bisa kita pergunakan dan memayungi kita dalam mengurus hewan dan hubungan kita antar sejawat kalau undang-undang kedokteran hewan dan undang-undang yang mengatur profesi dan sebagainya itu masih berjuang karena yang bisa mengusulkan adalah kementerian pertanian dan dalam kementerian pertanian lagi-lagi karena dokter hewan cuma bikin susah tidak terlalu menarik maka perjalannya masih panjang kita masuk lagi melalui kementerian dikbut mencoba untuk masuk undang-undang pendidikan kedokteran hewan nah ini ya karena kita sedikit lagi-lagi seberapa penting kita masih memerlukan argumentasi waktu terus berlalu generasi muda yang maju sekarang mudah-mudahan Anda semua dirahmati Allah menjadi profesi yang mulia luhur dan tetap mencetak dokter hewan yang berkomitmen terima kasih sukses ya untuk semuanya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak dokter Wiwi saya ucapkan terima kasih banyak kepada panas kita dok Wiwi dan dok Romi semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi berkah dan juga ilmu baru untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah memoparkan hasil kajian dan berdiskusi secara aktif dalam kesempatan ini saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan salah ucap saya saya pamit undur diri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi kepada MC silahkan terima kasih banyak kepada Kak Noy selaku moderator pada kegiatan pada hari ini baik acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat oleh ketua pelaksana kepada panelis untuk saudari belgia waktu udah layar kami persilakan baik mungkin saudari belgia terkendala oleh jaringan halo maaf apakah terdengar terdengar oh ya oke mohon maaf baik ini ada sertifikat yang pertama yang akan kami berikan kepada dokter Romy terima kasih dokter Romy telah perkesempatan hadir sebagai dokter hewan muda ya karena bagi kami yang universitas beberapa universitas belum memiliki atau belum mendapatkan materi legislasi veteriner dokter sebagai dosen muda memiliki sangat interaktif ya dengan mahasiswa sehingga kami sangat senang sekali dokter bisa hadir dan kedepannya kami juga ingin berharap atas kerjasama dari dokter untuk lebih bisa berdiskusi kembali terutama di materi-materi mengenai legislasi veteriner dan kesehatan masyarakat veteriner dok ini sebagai sertifikat sebagai kenang-kenangan mungkin mohon maaf apabila dari panitia banyak kesalahan atas hari ini mungkin untuk dokumentasi bisa tolong di foto baik silahkan untuk ditahan senyumnya saya foto 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 terima kasih dokter terima kasih banyak atas undangan dan kesempatannya saya juga sempat tidak menyangka akan berdampingkan dengan senior saya guru saya dari dokter terima kasih dok saya juga masih butuh ilmunya kemudian nanti untuk ke depannya saya juga siap untuk mendampingi karena seperti tadi ada pertanyaan terakhir seputar yang pendidikan dokter itu masih kita kawal nanti semoga saja alur-alurnya nanti sudah jelas atau bagaimana nanti bisa kita diskusikan di waktu yang akan datang terima kasih semuanya terima kasih oke akan saya lanjutkan kepada sertifikat selanjutnya itu kepada dokter terima kasih dok telah membimbing kami dari awal mulai kajian sampai sekarang saya jujur sangat terharu dan sangat senang sekali dokter bisa membimbing kami dan saya jadi teringat perjuangan yang ayah saya juga lakukan persis seperti dokter untuk advokasi dalam kesejahteraan hewan dimana beliau memperjuangkan mengenai situs kelelawar di Kalimantan yang hampir terancam dihancurkan oleh stakeholder-stakeholder dari luar negeri dengan pendekatan-pendekatan yang sudah dokter dok Wiwik tadi jelaskan itu persis sekali dengan perjuangan beliau sehingga membuat saya membuat oh ternyata dokter hewan pun juga bisa melakukan perjuangan seperti itu terima kasih sekali dokter dan saya mohon maaf ini apabila waktu diskusinya sangat kurang jujur kalau bisa seharian saya ingin seharian tapi tidak enak juga kepada teman-teman yang lainnya insyaallah di kastrat tahun depan mungkin pengurus-pengurus selanjutnya akan mengadakan acara seperti ini dengan diskusi yang lebih leluasa dan fleksibel kembali karena ini saya sangat penting ya bahwa tadi betul dokter hewan ini sangat langka sedangkan kami butuh banyak otoritas veteriner lainnya jadi ini menumbuhkan saya juga yakin kepada teman-teman disini menumbuhkan jiwa semangat untuk oh ternyata legislasi ini bukan sesuatu hal yang menakutkan tapi adalah sesuatu hal yang perlu kami perjuangkan yang perlu kami lakukan untuk terus tetap ada sehingga nantinya perjuangan-perjuangan yang telah dokter Wiwik lakukan itu masih terus berjalan dan terus diturun-temurunkan oleh generasi selanjutnya berikut sertifikat yang sekiranya bisa kami berikan dan nanti di akhir akan ada juga cendera mata yang akan disusul kepada dokumen dokumentasi boleh tolong baik silahkan ditahan posisinya saya petret satu dua mohon izin ini ibu soalnya sebetulnya buru-buru karena saya memang sudah janji mesti pergi jadi apa ada yang penting yang lain apa ibu sudah boleh duluan tinggal sesi foto saja dok oke oke kepada dokumentasi bisa baik ditahan posisinya satu dua tiga terima kasih dokter terima kasih dokter atas waktunya akan saya kembalikan ke MC mohon maaf ya dokter Romy terima kasih paling kontak oke ya terima kasih juga salam sehat dokter Romy ya sama-sama anak-anakku semua ibu pamit mohon maaf karena sudah ditunggu dan anak-anak maju terus berjuang dan silahkan kalau ada pertanyaan dan mudah-mudahan yang dokter-dokter muda seperti dokter Romy bisa terus membimbing anak-anakku juga semua oke selamat dan sukses selamat telah melaksanakan acara dengan baik terima kasih untuk semua cenderamatan dan sertifikat sampai jumpa pada lain forum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salam sejahtera dan selamat siang hujan pamit dok dan teman-teman anak-anakku semua terima kasih terima kasih banyak dokter baik untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah atau award untuk para kelompok dan peserta terbaik dalam rangkaian acara kajian nasional 2021 untuk yang pertama adalah award kelompok kajian terbaik diberikan kepada UNPAD dan WKS selamat kepada kelompok UNPAD dan WKS selanjutnya yaitu award untuk personal yaitu peserta-peserta dari kajian nasional 2021 yang paling aktif yaitu UMI dari WKS selamat Kak UMI selanjutnya yaitu Kak Fatima Kak Fatima dari ITB selamat kepada Kak Fatima dan Kak UMI oke selanjutnya adalah sesi dokumentasi diharapkan kepada semua partisipan pada room ini untuk mengaktifkan kamera oke sambil menunggu teman-teman untuk mengaktifkan kameranya nanti untuk nama-nama yang sudah disebutkan dan kelompok-kelompok yang tadi menjadi kelompok terbaik nanti akan kami hubungi atau bisa teman-teman yang menghubungi kami dari panitia oke sepertinya sudah pemain yang mengaktifkan kamera mungkin saya hitung 1-3 ya semua bisa menahan senyumnya oke 1-2-3 oke sekali lagi 1-2-3 oke terima kasih untuk selanjutnya karena tadi kita sudah mengawali kegiatan pada hari ini dengan sama-sama berdoa marilah kita menutup kegiatan pada hari ini juga dengan berdoa berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa dipersilakan berdoa dapat dicukupkan kemudian untuk peserta bisa mengisi presensi yang sudah dikirim oleh panitia pada kolom chat jika sudah diperbolehkan untuk meninggalkan room terima kasih saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiastu shalom namo budaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih adik-adik semuanya semoga ilmu hari ini barokah terima kasih atas kesempatannya saya izin pamit semuanya terima kasih dokter mari selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih banyak dokter terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah ikut ke JAS jangan lupa diisi presensi terima kasih teman-teman PBS semoga teman-teman PCLnya semoga terus terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini aja bilang, Umi gak usah bagi-bagi, gak apa-apa gitu. Iya betul, 104-100 WKS. Oh lumayan, Umi. Dapat lagi ini, teraktif. Teraktif? Keren banget, Umi. Keren banget, Umi. Terjatuh. Oke. Record. Aku mau lanjut. Tadi tuh aku mau minum.